Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, selamat datang di acara online simposium dengan tema Life on Dialysis, a Guide for Pediatric Practitioners. Acara ini merupakan kegiatan Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM bekerjasama dengan Baxter Healthcare. Bersama kita saat ini telah hadir moderator dan narasumber. Selamat siang, Profesor dan Dokter. Good afternoon, Dr. Yap. Baik, sebelum memulai acara ini, izinkan saya untuk membacakan peraturan online simposium di siang hari ini. Peserta mengkondisikan audio selalu dalam keadaan mute. Bagi peserta yang ingin bertanya, harap menuliskan pertanyaannya menggunakan fitur chat. Pertanyaan akan dipilih dan dibacakan oleh moderator. Peserta yang tidak dapat menjaga kondusivitas acara, harap meninggalkan forum. Kegiatan online simposium ini telah diakreditasi oleh IDAI dan seluruh peserta akan mendapatkan e-sertifikat dengan minimal kehadiran 60 menit. E-sertifikat akan dikirimkan panitia ke email, peserta maksimal H plus 14 hari kerja. Peserta tidak perlu menulis data diri, nama dan NPA di kolom chat, karena daftar kehadiran peserta sudah otomatis tercatat pada saat peserta login pada acara ini. Peserta dapat menuliskan NPA dan polling pada konten register NPA dan polling. MC akan menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa jadwal kegiatan online simposium PKB Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM dapat dilihat di Instagram. Dan jangan lupa untuk memfollow Instagram PKB FKUI RSCM. Berikutnya, saya akan mempersilahkan Ketua Departemen Ilmu Kesehatan FKUI RSCM, Dr. Fatima Safira Alatas, PhD Spesialis Anak Konsultan, untuk memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pada seluruh peserta PKB pada hari ini. Pertama PKB saya selalu kewakilan dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Jadi, ucapan terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan pendidikan kedokteran berkelanjutan, walaupun pada hari ini hari libur. Jadi, sangat berterima kasih kepada yang sudah mau mengupdate ilmunya di hari libur ini. Pada hari ini, kita akan mendengarkan beberapa topik seputar kidney disease. Nah, mari kita panjarkan dulu, beri syukur pada Allah SWT, yang memperkenankan kita pada siang hari ini untuk mendengarkan PKB, Ilmu Kesehatan Anak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya pada hari ini. Hari ini akan ada topik tentang kidney disease, yaitu Life on Dialysis, a Guide for Pediatric Practitioners, yang dibawakan oleh pakar dari Indonesia maupun dari luar negeri. Thank you for the time of Dr. Yap Yogyokjin from Kuala Lumpur to come to our continuing medical education to give your lecture for us. I hope you are in good health in Malaysia. Memang pada beberapa kesempatan, kita selalu berubah-ubah topik yang ditampilkan pada PKB. Pada hari ini ada topik tentang dialysis, yang biasanya tidak banyak dilakukan di center-center. Untuk center-center lain, yang khusus pada anak. Yang sini, kebetulan ada Dr. Cahyani yang akan mengupdate ilmu tentang kidney replacement therapy. Lalu juga ada Dr. Yap Yogyokjin, yang akan mengupdate new guidelines for continuous ambulatory peritoneal dialysis. Serta Dr. Hennie yang juga akan mengupdate tentang managing common continuous ambulatory peritoneal dialysis. Serta Dr. Hennie, tentunya ada pembicaraan etik kita yang biasa kita dengarkan, yaitu Dr. Yogy Prawira. Untuk moderator, Alhamdulillah kita akan dimoderatori oleh akar nifo dari Indonesia, yaitu Prof. Partini, spesialis anak konsultan. Terima kasih pada seluruh peserta yang telah menyebabkan waktunya, serta pembicara dan moderator yang meluangkan waktunya pada hari ini, untuk memberikan update ilmu pada seluruh SPA di Indonesia intinya, bukan hanya di Jakarta lagi. Kemudian juga di ucapkan terima kasih pada mitra yang sangat setia untuk mengupdate, men-support ilmu untuk dokter-dokter umum serta dokter spesialis anak. Kemudian saya ucapkan terima kasih tentunya pada panitia yang selalu setia menyelenggarakan acara ini, bahkan minggu ini sampai empat kali. Terima kasih sekali. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Fatima Safira Alatas untuk sambutannya. Berikutnya, saya akan mempersilahkan moderator acara siang hari ini, yaitu Prof. Dr. Partini, Trihono Spesialis Anak Konsultan, untuk memandu acara selanjutnya. Sebelumnya, saya mohon izin untuk membacakan CV beliau. Prof. Dr. Partini, Ujiastuti, Trihono Spesialis Anak Konsultan, M.M.Paid, merupakan staff Departemen Ilmu Kesehatan, anak FKUI, RSCM. Beliau lulus dokter dan spesialis anak di FKUI, menempuh pendidikan Magister of Medicine in Pediatrics di University of Melbourne, fellowship pediatric nefrologi, Royal Children's Hospital Melbourne, spesialis anak konsultan nefrologi di FKUI, dan S3 dokter pada program pasca sarjana di FKUI di tahun 2007, serta dilantik menjadi guru besar di tahun 2019 di FKUI. Baik, Prof. Partini, saya persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Tama sebagai moderator atas introduksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak-Bapak sejawat peserta webinar PKP di Inuk Kesehatan Anak FKUI sesi ke-91 yang saya hormati. Pertama-tama, tentu kita panjangkan keju syukur kalau sepanawata Allah atas nikmat, sehat, sehingga kita saat ini dapat berkumpul, walaupun di dunia maya, untuk mengikuti webinar yang kali ini bertema Life on Dialysis, a guide for pediatric practitioners. Pada kesempatan ini kita beruntung mendapat seorang pembicara tamu dari negara jiran, yaitu tidak jauh dari Malaysia. Beliau adalah Dr. Yap Jokjin. So, let me greeting first first, Dr. Yap. Good afternoon, Dr. Yap. Welcome to our webinar. On behalf of the Child's Health Department, Faculty of Medicine University, Indonesia, and the entire member of the webinar's committee, I would like to censor our kid pool to you for your willingness to share your knowledge and your experiences in managing children with chronic kidney disease, especially they who are in kidney replacement therapy. As I told you before, that this session will be for speakers, and you will be the third one. Acknowledge me and allow me to lead this webinar in Bahasa. As I told you, also, I believe that your hometown language, the Balai language, are much similar with ours. So, I hope that you may join also and enjoy also our session as well. I hope that this session will flow fluently and successfully until the end. Baik, kita mulai acara pertama. Saya kira yang paling penting akan sebagai pembicara pertama adalah Dr. Yogi Prawira, spesialis anak konsultan. yang akan membahas mengenai etik dalam bidang kedokteran dengan judul End of Life Care for Infants and Children Speaking the Unspeakable. Kepada Dr. Yogi, saya persilahkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan berdiskusi mengenai End of Life Care atau asuhan pada akhir masa kehidupan pada bayi dan anak. Satu hal yang seringkali sulit untuk disampaikan atau disusikan dengan orang tua. Bicara tentang End of Life Care, apakah sama dengan palliative care? Kita tahu saat ini jumlah anak-anak dengan kondisi penyakit kromik, kondisi yang mengancam jiwa, kondisi yang membatasi kualitas hidupnya semakin meningkat. Dan anak-anak ini tetap memiliki kebutuhan yang kurang lebih sama dengan anak-anak lain. Dan keluarganya juga membutuhkan support yang lebih dari tenaga kesehatan. Dan kalau bicara tentang End of Life Care, maka kita bicara suatu proses yang aktif dan dinamis. Mulai dari pada saat diagnosis, bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup pasien dengan segala keterbatasannya, serta mempersiapkan kematian yang dignified. Kuncinya adalah parallel planning. Apa itu parallel planning? Seperti kita lihat dalam model dasi kupu-kupu ini, sejak awal diagnosis, selain kita fokus pada tata laksana kuratif yang berwarna hijau, kita juga harus mempersiapkan tata laksana mengenai nyeri, kemudian bagaimana kita mempersiapkan rehabilitasi End of Life, walaupun pasien itu misalnya memang punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan, itu sudah dipersiapkan sejak awal. Ada dua kondisi, seperti Life Limiting, di mana tidak ada harapan untuk bisa sembuh, dan pada akhirnya pasien ini mungkin akan mengalami perburukan dan semakin dependen atau tergantung terhadap pengasuh atau orang tuanya. Dan kondisi yang Life Threatening, di mana pengobatan kuratif mungkin menjadi pilihan, tapi bisa jadi gagal. dan ada kategori-kategori yang sebenarnya ini juga bersifat sangat dinamis, bukan berarti pada saat seorang pasien dimasukkan ke dalam satu kategori, dia tidak bisa berpindah ke kategori lain, karena sangat tergantung kepada kemampuan satu fasilitas layanan kesehatan, serta kemajuan ilmu pengetahuan di bidang tersebut. Contoh kategori satu, kondisi yang mengancam jiwa, di mana terdapat opsi untuk pengobatan yang bersifat kuratif, namun mungkin gagal. Pasien-pasien pasca transplantasi atau pasien-pasien anak yang dipandang ventilator. Kategori dua, di mana kematian prematur itu tidak terelakan. contohnya pasien dengan sisi fibrosis. Kategori tiga, di mana kondisi yang progresif terus akan terjadi, jadi pilihan untuk pengobatan kuratif itu bukan menjadi pilihan. Seperti beberapa klienan metabolik, dan kategori empat, kondisi di mana tidak progresif, tapi irreversibel, sehingga pasien mengalami disabilitas yang sangat gerak, sehingga sama terentang mengalami berbagai aplikasi masalah kesehatan biasanya pada SIPI yang berada. Jadi, filosofis ini adalah kita berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasien-pasien anak dengan kondisi life-threatening atau life-threatening dan juga keluarga dan memberikan mereka pilihan. Apa saja, misalnya pilihan tempat untuk dirawat, apakah mereka melihat untuk dirawat di fasilitas yang sangat atau di fasilitas yang paling dekat dengan keluarganya dan sebagainya. Kemudian, pilihan tempat di mana mereka akan mengakhiri atau berada di saat hidupannya. Pilihan support masalah kesehatan yang diberikan kemudian menempatkan anak dan keluarga sebagai pusat dari keputusan yang diberikan. Jadi, tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup dan pada saat ini tidak sudah ada. Ini ada beberapa contoh hubungan antara tata laksana yang fokus kepada penyakitnya dan tata laksana paliatis. Contohnya pada bow tie model pada saat awal lebih banyak fokus yang putih ini adalah tata laksana kuratifnya tapi seingin bergulaman waktu dan progresitas penyakit maka paliatis mengambil alih. Kemudian ada yang seperti roller coaster ya pada satu waktu fokus kuratif kemudian paliatis dan seterusnya. Kemudian ada beberapa yang kita tahu memang sejak awal pilihan kuratif tidak ada sehingga fokusnya ke paliatis. Nah tapi yang sangat kita hindari adalah yang keempat ini dimana pada saat awal fokusnya hanya ke kuratif saja sementara paliatisnya baru betul-betul di akhir masa kehidupan dan ini seringkali menjadi masalah antara keluarga pasien dan tenaga kesehatan. Jadi tentu pertama kita harus bisa melakukan assessment kebutuhan dari pasien dan keluarganya kita upayakan tata laksana yang menyamankan tidak ada rasa nyeri dan mengurangi gejala-gejala yang membuat pasien tidak nyaman kita sediakan informasi yang akurat dan relevan tidak memberikan harapan-harapan palsu tapi juga tidak menakuti pada saat memang memungkinkan maka sebaiknya anak ini dirawat di tempat yang menjadi pilihan keluarganya seadanya memang pada satu waktu rumah menjadi pilihan atau di rumah sakit yang memang mereka merasa paling aman maka kita upayakan bisa dipenuhi dan jika kita ciri-ciri sangat menduka kalau pasien ini sudah di akhir masa kehidupannya dan sebenarnya tempat dimana mereka ingin berada itu saat ini tidak mungkin tercapai maka dipikirkan apakah masih bisa dilakukan transfer atau kalau tidak transportable maka diputuskan dimana akan dirawat di akhir masa kehidupan support baik dari sisi emosi psikologis dan spiritual harus ditawarkan kepada anak dan kepada keluarga dan berduka adalah satu proses yang normal anak juga harus tetap diberikan kesempatan untuk mengakses edukasi jadi walaupun anak ini sudah tahu memiliki penyakit kronik tapi goal-nya adalah meningkatkan kualitas hidup untuk bisa senormal mungkin seperti anak-anak tanpa kondisi yang membatasi kehidupannya dan ini yang kadang-kadang masih belum banyak kita lakukan keputusan dan inginan anak serta keluarga mengenai end of life sebaiknya didiskusikan sejak awal apakah memang mereka memutuskan untuk tidak dirustasi di akhir masa kehidupannya tidak diintubasi misalnya maka itu sudah dipersiapkan kalau perlu dibuat tertulis sehingga pada saat waktunya tiba tenaga kesehatan yang akan melakukan tata laksana itu sudah punya panduan oh pasien ini ternyata hanya minta untuk dinyamankan saja terapi oksigen maksimal cukup misalnya simple mas saja nah itu sudah direncanakan dengan baik dan kadang-kadang walaupun perlu dirawat terus-menerus seperti liburan atau cuti dalam tanda kutip ini bisa sangat bermanfaat khususnya bagi kesehatan mental dan beberapa pasien dengan penyakit peronik ternyata bisa melampaui fase usia anak dan remaja maka kita harus persiapkan transisi ke layanan dewasa nah ini adalah tingkatan dari layanan paliatif pada anak mulai dari yang universal dikerjakan oleh semua kemudian layanan inti dan pada saat yang dibutuhkan layanan spesialis paliatif setiap keputusan dipikirkan apakah ada indikasi modis kemudian sesuai dengan pilihan tasia meningkatkan kualitas hidupnya dan juga harus ada aspek adil di sini sesuai dengan konteks dari prima fase yaitu beneficence autonomy non-maleficence dan justice sebagai kesimpulan komunikasi merupakan komponen yang paling penting sejak awal pada saat kita mendiagnosis pasien dengan penyakit kronik dengan kondisi yang life limiting atau life threatening maka dipersiapkan bukan hanya patelaksana kuratif tapi juga operatif hingga end of life dengan prinsip best interest decision making apa yang terbaik dan paling diinginkan oleh anak dan keluarga juga kita harus melihat background dari suku agama dan kepercayaan yang juga dimiliki oleh anak dan keluarganya jangan lupa lengkapi infant consent yang sifatnya rahasia sesuai dengan kapasitas kita dan continuity of care serta coordination of care ini harus dipikirkan dan seadanya memang memungkinkan maka advance care planning sampai dengan apa yang diinginkan oleh keluarga atau anak di akhir masa kehidupannya itu juga dibuat secara tertulis dan disepakati baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Prof. Prof. Maaf Prof mic-nya masih mati Prof. Ya mohon maaf terima kasih pada Dr. Yogi Prawira yang telah menyampaikan saya kira ini penting dan kita belajar dari apa yang telah disampaikan oleh Dr. Yogi mengenai end of life care and palliative care sesuatu yang sangat jarang dibicarakan karena memang mungkin sesuatu yang unspeakable baik lanjutnya adalah kita akan memasuki sesi tentang dialisis pada anak ini pertama pembicaranya adalah Dr. Cahyani Gita Ambarsari Dr. Spesialis anak konsultan nekrologi dengan judul kidney replacement therapy what should the pediatricians know sebelum Dr. Cahyani memulai presentasinya maka saya akan membacakan kurikulum di beliau Dr. Cahyani Gita Ambarsari Spesialis anak konsultan beliau adalah anggota staff Divisi Neurologi Departemen Kesehatan Anak FKUISM yang telah menyelesaikan pendidikan konsultan neurologinya di tahun 2016 di Universitas Indonesia beliau saat ini sedang mengambil program doktor saya kira yang saya mengerti di London di Inggris mudah-mudahan apa yang sedang beliau kekuni saat ini dapat berjalan dengan lancar saya senang bahwa saat ini ada 405 Dr. Cahyani yang akan menyaksikan presentasi Dr. Cahyani sehingga nanti diskusi atau tanya-jawab itu akan kita selenggarakan setelah tiga pembicara ke depan menyelesaikan presentasinya baik saya persilahkan Dr. Cahyani kita ambasari spesialis anak konsultan waktu yang bisa siapkan untuk Anda sebanyak 40 menit saya persilahkan terima kasih banyak Prof. Partini yang sangat saya rindukan permisi Prof. Partini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang para dokter spesialis anak se-Indonesia pada siang hari ini di hari minggu yang cerah ini topik kita adalah terapi pengganti ginjal tentang apa yang dokter spesialis anak harus tahu dokter jangan lari jangan kabur dulu karena topik ini adalah topik yang sudah kami kemas secara spesial saya Dr. Henni dan Dr. Yap beberapa minggu lalu sudah berkonsolidasi melalui online meeting kita menyepakati topik yang akan kita berikan pada hari ini memastikan bahwa ini adalah hal-hal yang memang dokter spesialis anak yang bukan di bidang nevrologi anak perlu ketahui dan dapat diimplementasikan di Indonesia jadi saya yakin setelah sesi hari ini para dokter spesialis anak yang hadir di sini akan dapat memberikan informasi kepada pasien dan keluarganya mengenai pilihan terapi pengganti ginjal kalau misalnya dokter tidak mengerti ini ada garansi 100% uang kembali uangnya minta kepada Prof. Partini siapa saja orang-orang terkenal yang sudah menjalani transplantasi ginjal wow ternyata penyanyi terkenal selevel Selena Gomez ia mengalami lupus nefitis sehingga memerlukan transplantasi ginjal di tahun 2017 tidak hanya beliau juga ada atlet tingkat dunia memenang medali emas Olympic Games 2012 pada tahun 2015 ia menjalani transplantasi ginjal karena didiagnosis focal segmental glomerulosklerosis tapi kenyataannya bahwa orang-orang yang mengalami gagal ginjal dan kemudian mengalami transplantasi ginjal ternyata masih bisa berprestasi bahkan di tingkat dunia lalu bagaimanakah dengan kondisi pasien-pasien anak kita di Indonesia ini adalah foto yang menggambarkan beberapa pasien yang menjalani dialisis terlihat di sini bahwa walaupun usianya terlihat besar atau terlihat agak tua tetapi ternyata ukuran badannya ini serupa dengan anak-anak kelas 2 kelas 3 SD seringkali karena ukuran tubuhnya yang lebih kecil dibandingkan dengan anak-anak yang seusianya maka seperti terlihat di sini pasien seringkali mengalami rendah diri atau tidak percaya diri bertemu dengan teman-teman sebayanya dan ini sangat mengganggu kualitas hidup maka setelah sesi pada hari ini kami harapkan bahwa para dokter spesialis anak akan mengetahui pilihan modalitas terapi pengganti ginjal yang saat ini ada di Indonesia untuk anak-anak kita dan dokter spesialis anak mampu menyiapkan pasien penyakit ginjal kronik atau kronik kidney disease yang disingkat CKD untuk menjalani transplantasi ginjal di masa depan dan mempersiapkan pasien-pasien CKD yang mungkin memerlukan dialisis di masa depan secara umum bahwa terapi pengganti ginjal dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar namun tetap yang paling utama yang paling optimal yang paling tinggi target kita adalah seorang pasien dengan gagal ginjal perlu mencapai transplantasi ginjal namun jika mereka belum berkesempatan untuk memperoleh transplantasi ginjal maka bisa menjalani dialisis terlebih dahulu extra corporeal blood purification therapy termasuk di dalamnya adalah peritoneal dialisis yang kontinus maupun hemodialisis yang selama ini sudah banyak kita ketahui kapan sebetulnya seorang pasien anak perlu dipertimbangkan untuk menjalani terapi pengganti ginjal bahwa mereka yang sudah mencapai CKD stage 5 atau gagal ginjal atau laju filtrasi glomerulusnya sudah kurang dari 15 mil per menit per 1,73 meter square mereka sudah tergolong orang-orang yang perlu memperoleh kidney transplantation kapanpun sejak mereka memasuki CKD stage 5 atau kalau mereka belum bisa menjalani transplantasi ginjal maka mereka bisa menjalani dialisis secara elektif namun pada kenyataannya di Indonesia yang sering terjadi dan banyak terjadi adalah pasien-pasien anak datang dalam kondisi yang life-threatening karena mereka ureumnya sudah sangat tinggi lebih dari 200 elektroidnya sudah sangat tinggi lebih dari 6 sampai 7 untuk level kalium sehingga mereka sudah bergejala berat dan memerlukan dialisis segera dan kondisi ini mereka disebut sebagai crash landers yaitu pasien-pasien anak yang datang sudah dalam kondisi akut pada gagal ginjal dan memerlukan dialisis segera kapan sebetulnya terapi dialisis perlu dimulai pada pasien anak dengan CKD ada 2 rekomendasi internasional yang biasanya kita gunakan sebagai referensi yaitu KDGO atau Kidney Disease Improving Global Outcomes dan KDOKI Kidney Disease Outcomes Initiative rekomendasinya bahwa kita perlu memulai terapi dialisis pada pasien anak dengan CKD yang mencapai laju filtrasi 2 meru sudah sangat rendah seberapa rendah yaitu 5 per menit 1,73 meter square tetapi bahkan walaupun belum mencapai serendah itu pun masih mendekati 15 tapi kalau mereka sudah ada indikasi klinis seperti misalnya hiperkalemia yang refractor gejala uremia penurunan kesadaran atau bahkan kejang-kejang atau malnutrisi yang bahkan mencapai growth failure gangguan pertumbuhan maka mereka sudah layak untuk memulai terapi dialisis namun ada pula indikasi-indikasi yang kelihatannya tidak terlalu bombastis kurang dramatis kurang nyata tetapi mereka terus-menerus ada dan bahkan derajatnya kadang-kadang secara bertahap mereka bertambah sehingga menimbulkan masalah misalnya pasien-pasien yang mereka mual muntah sehingga mereka tidak mampu toleransi terhadap makanan sehingga mengalami masalah gizi ada gejala neurologis atau pasien-pasien yang sulit sekali untuk mematuhi rekomendasi restriksi konsumsi garam misalnya pasien-pasien yang suka mengonsumsi junk food atau fast food yang tinggi natrium lalu juga pasien-pasien yang suka mengonsumsi buah ataupun sayur dalam jumlah besar sehingga kaliumnya juga tinggi pasien-pasien ini merupakan kandidat yang perlu dipertimbangkan untuk memulai terapi dialisis strategi untuk pemilihan long term kidney replacement terapi atau terapi pengganti ginjal secara umum ada tiga pilihan yaitu kalau mereka beruntung artinya mereka sudah siap lebih dini maka mereka bisa menjalani preemptive kidney transplantation artinya adalah mereka menjalani transplantasi ginjal langsung ketika mereka mencapai gagal ginjal atau CKD stage 5 tanpa melalui dialisis terlebih dahulu tetapi sayangnya banyak pasien-pasien yang tidak siap untuk itu terutama pasien-pasien yang fresh renders sehingga kemudian mereka perlu melalui proses dialisis terlebih dahulu pilihannya adalah peritoneal dialisis atau hemodialisis jangka panjang apakah dialisis ini misalkan masalah artinya apakah pasien-pasien ini tidak memerlukan transplantasi ginjal jawabannya adalah ternyata bahwa dialisis itu hanya menggantikan 15-20% fungsi ginjal yang normal karena ada banyak fungsi ginjal lainnya yang tidak dapat tergantikan dengan dialisis yang tergantikan oleh dialisis terutama adalah ultrafiltrasi atau pembuangan cairan dan juga pembuangan sisa metabolisme maupun menyeimbangkan elektrolit namun masalahnya juga bahwa dialisis itu berarti memaparkan pasien terhadap kemungkinan komplikasi yang terkait dengan dialisis yang akan kita bahas nanti dan terhadap pasien maupun keluarga yang mengantarkannya itu menimbulkan risiko burn out karena mereka bosan misalnya pasien hemodialisis berarti mereka perlu datang ke rumah sakit 2-3 kali per minggu menunggu selama 4-5 jam untuk menjalani sesi hemodialisis dan ini membatasi kehidupan baik pasien maupun keluarganya anaknya tidak bisa sekolah keluarga yang mengantar juga tidak bisa bekerja atau mengurus anak yang lainnya penting kita ketahui bahwa kenapa transplantasi ginjal ini begitu penting karena studi dari registri di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pada pasien anak kalau mereka sehat tidak punya masalah ginjal maka angka harapan hidup adalah sampai dengan mencapai usia 64 tahun sampai 77 tahun bagaimana kalau mereka menjalani dialisis atau kidney transplantation jawabannya adalah kalau mereka dialisis maka mereka angka harapan hidupnya kalau mereka tidak di transplant adalah 20-23 tahun sejak transplantasi ginjal maka mereka bisa memiliki angka harapan hidup sampai dengan lebih dari 50 tahun sejak transplantasi ginjal yang pertama masalah pada pasien dengan gagal ginjal kenapa sih pasien-pasien anak dengan gagal ginjal mereka bisa mengalami pendek yang sehingga terlihat sangat kecil dibandingkan dengan teman sebayanya adalah karena mineral bone disorder pada pasien gagal ginjal ini adalah contoh gambar real pasien kami di rumah sakit Cito Mangun Kusumo seorang anak laki-laki usia 11 tahun yang datang kepada unit kami sebagai crash lander sehingga ia perlu menjalani dialisis segera waktu itu adalah hemodialisis Cito dia mengalami late diagnosis dari gagal ginjal pada tahun pertama ia menjalani hemodialisis namun kemudian memasuki tahun kedua kami punya masalah dalam hal memasukkan katheter hemodialisis kepada pasien ini karena masalah anatomi sehingga pasien ini perlu dikonfirmasi atau diubah menjadi peritoneal dialisis hingga saat ini total sudah 3,5 tahun pasien ini sudah menjalani dialisis namun sayangnya dialisis tetap bukanlah yang utama dia bukanlah transplantasi ginjal yang menggantikan fungsi ginjal secara sempurna sehingga terkait dengan mineral bone disorder pasien ini tetap mengalami kelainan bentuk kaki kelainan penulangan dan tidak ada perbaikan yang signifikan terhadap bentuk tulang ini bagaimana sih di dunia bagaimana mereka memilih modalitas terapi pengganti ginjal untuk pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal tabel ini menunjukkan data dari Eropa Amerika Serikat Australia New Zealand dan beberapa negara maju lain Polandia Jepang Kanada dan Inggris yang menunjukkan bahwa pada pasien anak ternyata memang hanya sekitar 20% pasien-pasien yang kemudian mereka berhasil untuk langsung memulai transplantation sebagai modalitas pertama sedangkan selebihnya sebagian besar mereka melalui proses dialisis baik peritoneal dialisis ataupun hemodialisis terlebih dahulu dan sebagian besar pasien-pasien yang dilaporkan dalam tabel ini itu kemudian menjalani transplantasi ginjal dalam 2 tahun sejak mereka inisiasi dialisis kenapa sih harus dialisis berdasarkan data di Amerika Serikat bahwa diantara pasien-pasien anak dibandingkan mereka yang memperoleh dialisis sebagai terapi pengganti ginjal yang pertama dibandingkan dengan anak yang langsung menjalani pre-emptive transplantasi ginjal menunjukkan bahwa kalau anak itu menjalani dialisis lebih dari 1 tahun mereka memiliki risiko lebih besar 52% untuk mengalami graph failure atau gagal pada proses transplantasi ginjal setelah transplant dan kalau mereka menjalani dialisis lebih dari 18 bulan ternyata mereka memiliki risiko 89% lebih besar untuk meninggal dunia setelah menjalani transplant ginjal oleh sebab itu rekomendasinya adalah upayakan untuk transplantasi ginjal selambat-lambatnya 2 tahun sejak inisiasi dialisis apa saja keperluan atau hal yang diperlukan untuk mempersiapkan transplant ginjal yaitu yang pertama harus memenuhi evaluasi dari persiapan transplantasi ginjal dan sehingga pasien menjadi layak ada beberapa senter yang menentukan bahwa berat badan minimal untuk pasien bisa maju ke transplant ginjal adalah minimum 10 kg ada pula negara yang menentukan 8 kg minimal berapa kg berat badan terkecil di Indonesia pada anak yang pernah kita lakukan adalah 14 kg dan perlu dipastikan bahwa pasien anak tidak memiliki penyakit kardiofaskular yang berat yang bisa menjadi komplikasi untuk transplant ginjal juga diperlukan funding atau finansial yaitu utamanya adalah antara lain untuk pemeriksaan matching yang salah satunya adalah HLA Tithing dengan biaya sekitar 24 juta hanya tersedia di beberapa lab pemerintah tertentu termasuk di Jakarta dan Malang dan juga di lab swasta yang banyak cabanya di Indonesia tidak perlu saya sebut namanya ini adalah satu contoh transplantasi ginjal yang pertama untuk pasien anak di Indonesia terjadi pada tahun 2013 pasien anak laki-laki usia 12 tahun dengan berat badan 14 kg dari swalsi dengan penyebab gagal ginjalnya adalah hipoplasia ginjal kiri dan agenesis ginjal kanan donornya bukan dari keluarga melainkan dari kerabat sehingga diakui sebagai emotionally related donor ini adalah contoh prosedur operasi transplantasi ginjal pada anak di Indonesia ini adalah contoh beberapa pasien yang sudah menjalani transplantasi ginjal dengan donornya ini adalah transplantasi ginjal yang pertama dan kita lihat bahwa ukurannya sangat berbeda dibandingkan dengan ukuran donornya sehingga ada kalanya pertimbangan ukuran ini menjadi penting bagi surgeon karena bagaimana ginjal dari orang dewasa apalagi yang besar tinggi seperti ini ayah dari pasien ginjalnya akan dipindahkan kepada anak yang ukurannya lebih kecil ini adalah secara garis besar berapakah jumlah transplant ginjal pada pasien anak yang telah terjadi di rumah sakit Cipto Mangunkusumo ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2013 sudah ada total kurang lebih 22 pasien dan rentangnya adalah 2 sampai 5 pasien per tahun angka ini sebetulnya tidak mengecewakan karena negara tetangga kita Singapura untuk pasien anak juga mereka punya rate transplant ginjal pada pasien anak adalah sekitar 3 sampai 4 pasien per tahun tetapi ini tentu sebaiknya tidak dijadikan bandingan karena Singapura negaranya luasnya kecil dan jumlah populasinya juga kecil sedangkan Indonesia kita punya populasi sekitar 270 juta tahun ini sehingga diekstrapolasikan sekitar 900 pasien anak di Indonesia mengalami gagal ginjal yang berarti mereka membutuhkan terapi pengganti ginjal termasuk transplant ginjal ini kami resumekan secara garis besar pasien-pasien anak yang sudah menjalani transplantasi ginjal di sisi sini terlihat usianya yang termuda adalah 8 tahun di sini adalah penyakit primer penyebab gagal ginjal kalau dokter bisa lihat sebagian besar penyebab gagal ginjal adalah ternyata kelainan kongenital seperti hipoplasia ginjal atau uropati obstruktif sedangkan glumulonefritis misalnya nephotic syndrome itu lebih jarang bagaimanakah dengan survival nanti akan ada tabel kedua dari tabel pertama ini dokter lihat bahwa sebagian besar pasien survive namun memang ada beberapa pasien yang meninggal dunia setelah transplantasi ginjal karena masalah infeksi infeksi memang masih merupakan masalah yang paling berat untuk transplantasi ginjal yang dapat menyebabkan kematian lalu kita lihat di sini yang kami tandai dengan tanda hijau adalah pasien-pasien yang memperoleh donor dari keluarga inti artinya ayah atau ibu dokter bisa lihat bahwa ternyata sebagian pasien mereka memperoleh donor bukan dari keluarga inti yang kita bisa istilahkan sebagai mungkin emotionally related donor tabel yang kedua ini juga resume pasien-pasien transplant ginjal pada anak di RS Cipta Bangun Kusumo masih menunjukkan hal yang sama bahwa congenital anomalis atau kelainan kongenital atau kelainan anatomi adalah yang menempati mayoritas dan juga tetap masih ada yang juga mengalami kematian pasca transplantasi ginjal jadi walaupun transplantasi ginjal telah bisa kita lakukan namun transplantasi ginjal juga dia bukan menjamin 100% bahwa pasti akan mulus ada kalanya pada kasus-kasus yang jarang kita menemukan kelainan anatomi yang menyebabkan kesulitan atau tantangan yang khusus atau istimewa pada proses transplantasi ginjal bagaimana juga dengan data transplantasi ginjal pada anak di Indonesia terkait dengan preemptive transplant bahwa pada saat ini di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo kita menjalani 220-260 sesi hemodialisis per bulan dan diantara semua pasien yang menjalani dialisis baik berupa HD maupun PD ternyata hanya 5-8% mereka yang kemudian dapat maju untuk menjalani transplantasi ginjal berapakah yang berhasil preemptive transplant ginjal sejauh ini belum ada tapi kita bergerak ke arah itu lalu mengenai berapa lama waktu sejak pasien-pasien kita memulai terapi dialisis kemudian mereka berhasil transplant ginjal rata-rata adalah 2 tahun tetapi rentangnya paling pendek adalah 6 bulan dan yang terlama adalah 10 tahun maka ini adalah hal yang baik namun tentu masih ada peluang untuk kita perbaiki dan sebagian besar anak sayangnya mereka tidak berhasil mencapai transplantasi ginjal dan mereka tetap ada pada dialisis dalam jangka lama sebagian mereka kemudian transfer ke unit dialisis dewasa melewati usia 18 tahun namun sayangnya sebagian meninggal dunia dalam 22 tahun sejak insisi selanjutnya pada anak di Indonesia masih rendah adalah karena pasien dan keluarganya tidak siap ini tentang bagaimana kita sebagai dokter spesialis anak bisa berkontribusi untuk menyukseskan transplant ginjal anak yang dini pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal adalah bahwa kita sebagai dokter spesialis anak kalau mengidentifikasi pasien dengan chronic kidney disease terutama kalau mereka itu sudah mencapai CKD stage 4 mulailah bicara tentang pilihan kidney replacement therapy terutama transplant ginjal maupun dialisis dan terutamanya karena kita targetnya adalah transplant ginjal maka bicaralah tentang perlunya untuk menentukan donor dan mengumpulkan biaya yang diperlukan yang mungkin tidak di cover sepenuhnya oleh pemerintah dan kemudian merujuk lebih awal untuk persiapan transplant ginjal lalu bagaimana kita meningkatkan peluang pasien untuk dia bisa sukses mencapai transplant ginjal kita sebagai dokter spesialis anak perlu membantu mereka untuk memilih modalitas dialisis yang paling baik sebagai jembatan ketika mereka sudah gagal ginjal mereka perlu dialisis sampai nanti kemudian mencapai transplant ginjal apakah dia PD atau dia HD idealnya suatu modalitas dialisis adalah modalitas yang memastikan pasien ini survive sebelum transplant ginjal salah satunya parameternya adalah modalitas yang bisa mempertahankan residual kidney function artinya mempertahankan pasien untuk memproduksi urin dalam jumlah banyak lebih lama dan memberikan peluang untuk fungsi kardiofaskular tetap bertahan normal atau setidaknya mendekati normal menjaga kualitas akses faskular yang penting untuk transplant ginjal di masa datang modalitas itu juga harus menurunkan risiko untuk perlunya transfusi berulang sebelum transplant ginjal karena itu akan meningkatkan sensitisasi dan modalitas itu haruslah menjanjikan kualitas hidup yang baik untuk pasien anak yang gagal ginjal siapa itu apakah PD atau HD kurva ini menunjukkan bahwa yang hijau adalah gambar pasien hemodialisis dan menyimpulkan bahwa pasien anak yang menjalani hemodialisis dia punya risiko mengalami kematian 39% lebih tinggi dibandingkan dengan pasien anak dengan peritoneal dialisis bagaimana dengan residual kidney function atau volume urin ketika mereka sudah gagal ginjal kurva ini menunjukkan yang warna biru adalah peritoneal dialisis yang yang adalah hemodialisis yaitu 50% pasien yang menjelaskan 6 bulan sejak inisiasi HD sedangkan pasien terotoneal dialisis 50%nya dia mengalami oliguria yaitu dalam waktu kurang lebih 3 tahun jadi artinya dalam hal residual kidney function preservation peritoneal dialisis jauh lebih unggul dibandingkan dengan hemodialisis hemodialisis juga merupakan sesi yang memberikan tantangan khusus untuk hemodinamika pasien ini menunjukkan pada pasien peritoneal dialisis secara khusus adalah CAPD bahwa systolic blood pressure atau tekanan darah systolic sepanjang peritoneal dialisis 7 hari seminggu 24 jam sehari stabil sedangkan pada pasien-pasien yang menjalani hemodialisis bisa terlihat di kurva ini bahwa systolic blood pressure itu mengalami lonjakan dan penurunan yang terlalu signifikan sehingga tidak stabil pada sebelum sesi HD pertama sangat tinggi kemudian anjlok pasca sesi HD berangsur-angsur meningkat lagi seiring dengan fluid overload yang terbangun sehingga meningkat lagi pada saat menjelang hemodialisis berikutnya registri Australia New Zealand menyimpulkan bahwa penyebab gangguan kardiofaskular itu merupakan 57% kontributor kematian diantara semua pasien anak yang menjalani hemodialisis pada hemodialisis terkait dengan rencana transplant ginja di masa depan penting untuk kita menjaga kualitas pembuluh darah karena hemodialisis itu adalah memerlukan akses paskular dan transplant ginjal padahal dia juga perlu kualitas akses paskular yang bagus untuk anastomosis pilihan untuk akses paskular untuk pasien yang mungkin akan menjadi transplant ginjal adalah pertama vena jugularis interna lalu yang kedua adalah vena subclavia dan cefalica karena anak pun juga perlu pembuatan arteriovenous fistula yang dikenal dengan cimino dia merupakan pilihan akses paskular yang terbaik untuk hemodialisis jangka panjang dan terakhir adalah vena femoralis terutamanya adalah yang kiri jadi kalau yang kanan itu sebaiknya dijaga karena lebih sering serjen memilih area kanan untuk penempatan transplant lalu tentang pertenal dialisis bahwa mereka juga sebetulnya bukan pilihan yang teramat sangat baik sekali 100% karena pasien-pasien yang menjadi peritoneal dialisis mereka punya risiko untuk mengalami peritoneal dysfunction atau kegagalan membran karena pasien-pasien ini menggunakan peritoneal membran ini terus-menerus sebagai filter sebagaimana dializer pada sesi hemodialisis dan ingat bahwa cairan peritoneal dialisis ini mengandung konsentrasi glukosa yang tinggi yang bermanfaat untuk menciptakan tekanan osmotik untuk proses dialisis ada 1,5% dextrose 2,5% dextrose dan 4,25% dextrose tapi masalahnya adalah ketika peritoneal dialisis solution ini diciptakan atau dibuat dia mengandung dextrose tinggi dan dia disterilisasi sehingga menghasilkan glucose degradation product yang tinggi dan ini kalau pasien terpapar terus-menerus akan menyebabkan kerusakan dan penebalan seperti ini ini yang normal tipis dan ini yang menebal karena peritoneal dialisis dalam jangka panjang setelah 5 tahun untuk menjaga pembuluh darah juga kapan kita mulai menjaga pembuluh darah sebagai dokter spesialis anak kita perlu mempromosikan ini sejak pasien anak mengalami chronic kidney disease sejak stage 1 jadi bukan menunggu hingga stage 4 seperti edukasi tapi sejak stage 1 jadi kalau kita mau melakukan pengambilan darah sebaiknya adalah dorsal vein dari tangan bisa kedua tangan pilihan kedua adalah forearm daerah sini untuk tangan yang dominan jadi kita perlu menjauhkan dari area venasefalica karena ini nanti bisa bermanfaat untuk arterio venous fistula jangan pakai venasefalica jangan pakai lengan yang non-dominan dan jangan pakai fosa antekubiti kecuali kalau kita yakin bahwa kita bisa jauh dari venasefalica dan rekomendasi berikutnya adalah untuk ukuran akses sebaiknya gunakan ukuran yang kecil kurang dari 22 dan kalau misalnya menusuk maka usahakan tempat tusukannya itu berganti-ganti biasanya intervalnya diharapkan 4 minggu ganti tempat jadi artinya kalau sudah ditusuk di satu tempat besok jangan ditusuk di tempat itu lagi kalau pasien ini memerlukan venipuncture berulang maka kalau mau tusuk di tempat yang sama lagi estimasi adalah 4 minggu berikutnya dan untuk pengukuran tekanan darah gunakan lengan yang dominan kalau di luar negeri terutama di negara maju pasien caregivers perawat dan semua orang yang terlibat dalam pengambilan darah sudah memperoleh edukasi tentang ini ada flyer ada selebaran bahkan juga pasien dipasangi gelang untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pasien ginjal yang mungkin perlu fistula atau cimino di masa depan sehingga tolong jangan gunakan area antokubiti gunakan saja area di belakang tangan dan kalau bisa rotasi yaitu tadi interval 4 minggu sebagian besar kasus pasien anak kalau dia dipasang katheter hemodialisis adalah di vena jugularis internal kita lihat bahwa tidak nyaman apalagi kalau posisinya di sini sangat tidak nyaman pasien tidak bisa menoleh dengan leluasa dan pada kondisi ini terlihat dari luar pasien menjadi tidak percaya diri bagaimana dengan arteriovenous fistula atau cimino ini juga menimbulkan bentuk yang tidak estetika sehingga seringkali pasien mengeluh karena mereka melihat ini sangat buruk jadi mereka tidak percaya diri pemasangannya pun bisa menyebabkan perdarahan atau bengkak yang begitu hebat sehingga ini menimbulkan trauma pada pasien maupun keluarganya hematoma dan bleeding yang berat ini adalah salah satu contohnya ini contoh bagaimana bahayanya pasien yang menjalani hemodialisis dan dia tidak sadar atau dia tidak nyaman sehingga dia menarik harinya ini berisiko untuk mengalami katheter berbeda situasinya dengan pasien yang peritoneal dialisis dia menjadi peritoneal dialisis dengan sangat nyaman bahkan dia menari-nari karena tidak ada rasa nyeri sama sekali ini adalah contoh sesi hemodialisis menunjukkan bahwa bahkan perawat dialisis yang paling jago sekalipun ketika mereka melakukan terminasi sulit untuk mengembalikan 100% darah ke dalam tubuh pasien biasanya selalu ada sisa-sisa darah sehingga ini meningkatkan risiko perlunya transfusi akibat pasien mengalami anemia ini contohnya sisa-sisa darah pada bloodline ataupun dializer sehingga dapat kita simpulkan bahwa diantara modalitas terapi pengganti ginjal hemodialisis peritoneal dialisis transplan ginjal transplan ginjal adalah tetap yang paling baik yang paling utama diantara modalitas dialisis PD atau peritoneal dialisis memberikan kualitas hidup derajat anemia yang lebih rendah penjagaan residual kidney function yang lebih baik minimal vascular problems cardiac function yang terjaga risiko graph failure yang lebih rendah dan survival pasien yang jauh lebih panjang di dunia bagaimanakah ketetapan untuk memilih peritoneal dialisis atau hemodialisis raporan pada tahun 2013 menunjukkan bahwa Hong Kong dan Thailand adalah dua negara yang menetapkan PD first policy artinya semua pasien yang mengalami gagal ginjal diutamakan mereka menjalani peritoneal dialisis sebagai modalitas yang pertama ada pula negara-negara yang menetapkan PD favorite policy artinya biasanya kalau pasien yang memilih peritoneal dialisis sebagai modalitas pertama mereka mereka akan mendapatkan keberuntungan atau privilege khusus misalnya kalau pasien hemodialisis EPO tidak ditanggung pemerintah sedangkan kalau peritoneal dialisis EPO menjadi ditanggung jadi beberapa negara menentukan PD favorite policy atau PD preferred policy sehingga Australia menetapkan home dialysis first untuk pasien dewasa dan PD preferred policy untuk pasien ini di dunia secara umum ternyata bahwa pada anak-anak yang usianya lebih muda atau lebih kecil peritoneal dialisis lebih diutamakan pada area yang pink ini kenapa? karena biasanya untuk menjalani hemodialisis ada tantangan dalam hal penyediaan dialiser dan bloodline yang ukurannya sesuai untuk pasien anak yang berat badannya kecil karena biasanya unit-unit rumah sakit hanya menyediakan yang ukuran besar mengenai pergantian modalitas ternyata bahwa pasien-pasien yang menjalani hemodialisis dia kemudian mengalami pergantian atau konversi ke peritoneal dialisis sebagian besar adalah karena akses failure atau kegagalan akses vaskular tetapi ternyata lebih dari itu lebih dari 50% pasien dan keluarganya memutuskan atas pilihannya sendiri bahwa kami memilih untuk beralih kepada peritoneal dialisis daripada hemodialisis ketika kami tanyakan kepada 10 pasien anak yang saat ini menjalani peritoneal dialisis dan sebelumnya mereka menjalani hemodialisis di RSCM apa yang kamu sukai pada peritoneal dialisis dibandingkan dengan hemodialisis karena mereka hanya perlu ke rumah sakit sekali sebulan bisa ke sekolah tidak bolos bisa mandi guyur setiap hari bisa minum lebih banyak karena restriksi cairan lebih sedikit dibandingkan dengan HD bisa makan buah-buah dan sayur lebih banyak dan dia bisa keluar kota tanpa harus mencari unit dialisis setempat maka ketika kami tanyakan lebih spesifik apakah kamu berkenan untuk kembali ke hemodialisis dari sekarang kamu peritoneal dialisis absolut 10 dari 10 menjawab tidak mau nah kita sudah bicara tentang pilihan-pilihan terapi pengganti ginjal pada anak dengan gagal ginjal bagaimana mempersiapkan pasien anak dengan CKD untuk kemungkinan dialisis atau transplan di masa depan dari posisi kita sebagai dokter spesialis anak dan manfaat peritoneal dialisis dibandingkan dengan hemodialisis apakah adaptan dokter spesialis anak dalam mengelola pasien anak dengan peritoneal dialisis atau langsung rujuk ke nefrologis lihat bahwa prevalensi di dunia 9 per 1 juta anak mengalami gagal ginjal di Indonesia dengan populasi demikian berarti ada 900 pasien anak gagal ginjal yang memerlukan terapi pengganti ginjal dan tidak semuanya berlokasi di kota besar ini adalah angka pasien peritoneal dialisis di RSCM pasien anak kita lihat bahwa pada masa awal tahun-tahun pertama jumlahnya hanya sedikit tapi kemudian seiring dengan pertumbuhan pasien pasien-pasien inilah yang kemudian menjadi advokat yang paling kuat yang membujuk pasien-pasien hemodialisis anak untuk kemudian beralih kepada peritoneal dialisis sehingga kami mencapai angka puncak untuk jumlah pasien peritoneal dialisis adalah 49 pada tahun 2019 dan ini sungguh benar bahwa pasien peritoneal dialisis kami rentangnya dari yang paling kecil paling kecil adalah saat itu usia 4 bulan berat badan 4 kilo dan ini adalah contoh pasien remaja tantangannya adalah distribusi pasien pasien yang kami kelola di Jakarta itu adalah pasien-pasien yang berasal dari ujung Aceh sampai dengan Papua kami juga pernah ada satu pasien yang dia dirujuk dari Balikpapan ke Jakarta karena ia mengalami kondisi akut pada gagal gini dan tanyaannya apakah sebetulnya dokter spesialis anak di Balikpapan dapat mengambil supervisi untuk pasien ini dalam jangka panjang jawabannya yes terutama dalam hal pengelolaan jangka panjang jadi yang dapat kita lakukan adalah kita pasang katheter teritoneal dialisisnya kita training pasiennya dan kemudian kita bisa pantau melalui telemedicine bagaimana telemedicine itu dilakukan bahkan negara-negara maju seperti Amerika Australia mereka juga punya area yang luas sekali remote area atau rural area dan yang terjadi adalah dokter nevrologinya ada di rumah sakit menjalani telemedicine dan pasien datang ke klinik atau rumah sakit pemerintah yang terdekat yang sudah ditentukan dengan dihadiri oleh dokter setempat di kota tersebut dan kemudian menjalani telemedicine jadi bukan pasien di rumahnya tetapi pasien datang ke tempat kesehatan dan telemedicine ini adalah merupakan hal yang lazim bahkan sebelum pandemik terjadi untuk pasien-pasien peritoneal dialisis yang urban kenapa kita begitu penting untuk memastikan bahwa dokter spesialis anak punya pengetahuan dan kemampuan yang meningkat terkait dengan pengelolaan peritoneal dialisis karena sudah ada call to action yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan tahun 2021 yang menyatakan bahwa pemerintah hendak meningkatkan pelayanan continuous ambulatory peritoneal dialisis CAPD di Indonesia tidak hanya di kota-kota yang sangat besar jadi dokter setempat akan berhasil untuk meningkatkan pelayanan CAPD meningkatkan kapasitas baik dokter maupun perawatnya jadi bersiap dan kita lihat di sini bahwa siapa saja yang terlibat dalam call to action ini ternyata mereka adalah rumah sakit umum daerah di Sumatera Jawa Kalibantan Sulawesi Bali jadi dokter spesies anak silakan bersiap barangkali nanti akan terlibat dalam hal ini maka kesimpulannya adalah peran dokter anak adalah untuk menjaga akses vaskular sejak awal sejak CKD stage 1 menginformasikan kepada pasien dan caregiversnya tentang pilihan modalitas sejak CKD stage 4 dan menekankan bahwa transplant transplant ginjal tetap adalah pilihan yang utama untuk gagal ginjal dan memfasilitasi untuk terjadinya suatu pemilihan modalitas dialisis yang paling baik sebelum transplant ginjal dapat dilakukan sebagai jembatan dalam hal ini adalah peritoneal dialisis dan jika visibel jika mampu laksana maka mengelola pasien dialisis secara lokal tidak dirujuk ini adalah contoh gambar mesin otomatik peritoneal dialisis yang saat ini belum didukung oleh pemerintah tetapi nanti dokter Iyak juga akan bicara bahwa di Malaysia dan negara-negara lain sudah mulai menggunakan mesin otomatik peritoneal dialisis sedangkan ini adalah manual peritoneal dialisis yang saat ini dijalani oleh semua pasien-pasien anak kita yang PD ini adalah contoh consumables atau barang-barang yang perlu digunakan atau dipersiapkan pada saat PD dan suatu program CAPD yang ideal mulai dari identifikasi pasien edukasi dan training caregiver sebelumnya lalu tentukan tanggal operasinya pastikan terjadi break-in period artinya selama 14 hari pasca operasi pemasangan katheter dialisis peritoneal tidak digunakan agar memfasilitasi ketumbuhan luka yang sempurna dan berlanjut dengan long term follow up dan dalam hal ini penting untuk kita mengelola atau memanajemen suatu pelayanan yang juga ada dialisis nurse yang terlibat karena peralatan mereka CAPD yang sukses ini adalah contoh PD training untuk pasien kami dari balik papan jadi pasien ini dia setelah beberapa hari menjalani hemodialisis karena periode akut pada gagal ginjal keluarganya langsung setuju untuk menjadi peritoneal dialisis jadi mereka memilih untuk peritoneal dialisis langsung agar mereka dapat kembali kebalik papan dan pasien ini kemudian kembali ke balik papan dan dia datang ke Jakarta 3 bulan sekali terbang ke Jakarta namun hal ini sebetulnya kami mengharapkan pasien-pasien yang kondisinya seperti ini maka semoga dapat dikelola di rumah sakit daerah maka kenapa CAPD karena ternyata peningkatan jumlah pasien anak yang memerlukan dialisis peningkatannya jauh lebih cepat jauh lebih pesat daripada peningkatan kapasitas klinik hemodialisis di senter kami dengan 200 lebih sesi hemodialisis per bulan untuk pasien anak bahkan mereka saja menjalani hemodialisis hanya sekitar 2 sesi per minggu jadi mereka under dialize dari yang idealnya adalah 3 sesi per minggu dan beban kerja yang begitu berat seperti ini akan menyebabkan perawat-perawat dialisis juga bisa burn out juga ada tantangan bahwa karena dializer dan bloodlines yang tersedia sebagian besar adalah untuk pasien dewasa atau anak berukuran besar sebagai kesimpulan jadi semua dokter spesialis anak itu dapat membantu atau berkontribusi untuk mengelola pasien-pasien dengan chronic kidney disease dengan cara menjaga kualitas akses vaskular sejak CKD stage 1 menginformasikan pilihan modalitas terapi pengganti ginjal kepada keluarga sejak CKD stage 4 jadi jangan menunggu stage 5 apalagi crash lander dan transplantasi ginjal tetap tujuan yang utama terapi untuk gagal ginjal peritoneal dialisis merupakan pilihan jembatan yang paling baik untuk pasien yang perlu dialisis dibandingkan dengan HD sebelum mereka transplant ginjal dan PD preferred policy dapat diterapkan di Indonesia dan kita perlu mengadvokasi untuk penyediaan low glucose degradation product untuk cairan peritoneal dialisis terima kasih banyak atas perhatiannya saya kembalikan kepada moderator Prof Partini yang saya cintai silakan Prof Prof Partini tampaknya mic-nya masih mati oh baik Prof Partini masih belum terdengar ya mohon maaf Prof mohon maaf sekali Prof masih belum terdengar mohon maaf Prof masih belum terdengar mohon izin Prof Partini apa bisa di restart melalui link yang awal Prof eh refresh saja Prof baik sementara Prof Partini sedang melakukan refresh dan re-login kalau boleh saya merekomendasikan kepada para hadirin kalau mau bertanya silakan ketik di kolom chat ya terima kasih banyak halo apakah suara saya terdengar sekarang terdengar jelas dan merdu banget Prof Partini saya tidak tahu apa yang terjadi dari tadi saya sudah mengonkan mikrofon tetapi tidak terdengar baik Dr. Cahiani terima kasih banyak atas materi yang disampaikan sangat jelas ya dan sangat lengkap walaupun bagi saya kadang-kadang suaranya hilang tapi secara keseluruhan dapat diikuti ya jadi saya kira bagi sejawat yang mengikuti webinar ini kita beruntung sekali mendapat materi yang disampaikan oleh Dr. Cahiani tadi yaitu pada intinya Dr. Cahiani mengisalkan tentang pasien-pasien yang terdapat indikasi untuk mendapatkan terapi pengganti ginjal atau kidney replacement therapy terdapat beberapa pilihan modalitas dan kemudian persiapan yang perlu dilakukan untuk terapi pengganti ginjal ini yang sebaiknya telah dilakukan sejak dini yaitu sejak pasien masuk atau setelah terdiagnosis dengan penyakit ginjal kronik stadium 1 dan kemudian telah mengikut sertakan keluarga untuk memilih modalitas yang diinginkan sebelum mencapai end state renal disease lalu Dr. Cahiani juga sudah gamblang mengumumkakan bagaimana peran Dr. Spesialis Anak dalam terapi pengganti ginjal sekali lagi terima kasih Dr. Cahiani dan saya mengundang para serta webinar ini untuk mengajukan pertanyaan dapat ditulis di kolom DNA nanti pada akhir sesi setelah tiga pembicara kita dapat melakukan diskusi atau sesi Tani Sewap now I'm inviting Dr. Yap Yokcin do you hear me? am I adable for you? Dr. Yap Yokcin I will read her curriculum CT Dr. Yap Yokcin as a pediatric nephrology in hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur di Tunku Azizah hospital Kuala Lumpur as a woman and children hospital in Malaysia and she has had pediatric nephrology training between 2003 and 2005 in hospital Sultanah Aminah Johor Bahru hospital Kuala Lumpur and the hospital for sick children for sick children in Toronto Canada she has also active in renal transplant service in hospital Kuala Lumpur since 2006 and currently she is a head of unit pediatric nephrology at hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur Dr. Yap will present the topic about new guidelines for continuous ambulatory pretonial dialysis in pediatric patient Dr. Yap time is yours thank you Prof. Dr. Fatini Fatini I will share my screen can I confirm can you see my screen and hear me well good afternoon I'm Dr. Yap I would like to share with you new guidelines for CAPD in pediatric patient first of all I would like to thank the RSCM and the Indonesia Pediatric Association for the kind invitation to allow me to share with you my experience here for the disclosure I will be sharing some of the company product there are two main guidelines which actually published for pediatric peritoneum dialysis which is actually freely available for download so it is by the ISPD ISPD is International Society of Peritoneum Dialysis Guidelines for PD so the first guideline on the top is on acute kidney injury which published in year 2020 by Peter North et al so there is another guideline which is a newer guideline talking about prescribing PD for high quality care in children so this is mainly a chronic CAPD guideline by Paradi et al okay so today for the outline I will go through with you the acute PD chronic PD prescription and touch on high quality care of chronic dialysis in children okay so there are three main aims of dialysis number one is to remove waste and toxin toxin daripada badan so the terminology we use is solutes so this is with the aim to maintain balance electrolytes and acid base status to achieve this aim you probably need a longer drill meaning about two hours to four hours even up to eight hours drill time to remove toxin okay so the second aim is to remove freak the terminology we use in PD is called ultra filtration so this is to achieve balance freak and blood pressure control this normally can be achieved with shorter drill meaning can be half an hour can be one hour up to about three four hours the third aim is to preserve residual renal function which I will not touch today because it is a lecture by itself okay so under the ISPD for PD in children especially in AKI acute kidney injury this is actually a recommended modality choice especially in patients who underwent post-cardiac surgery like in Malaysia some of the patients even from Indonesia come to our Institute Jantung Negara for cardiac surgery so most of them especially if they require cardiac bypass they will come out with a PD catheter from the operating catheter it is also recommended for neonate with low birth weight because more often you can't find very good vascular access to dialyze them and they can provide PD can provide a very good glucose control in the setting of volume restriction okay PD also a choice when you are facing with breathing diastasis if the patient have breathing tendency okay if there is a cardiovascular instability okay so peritoneum itself is a better dialyzer in children compared to adult which is because in children there are multiple increased peritoneum surface so the area for dialysis is much more bigger compared to adult they also increase capillary density that means increased blood supply so you can bring the toxin to the dialysis so to achieve better clearance okay so here will be the approach for today I'll go through with you the peritoneum dialysis assess the delivery system and then prescription and monitoring so for the peritoneum dialysis assess under the ISPD guideline the recommendation of insertion of catheter PD catheter is by surgeon the optimal method is by surgeon or by insertion kits using syringer technique or using combining ultrasound or photoscopy technique so these are the ultimate technique but if these are not available in the district hospital with the minimum standard we actually can put in a PD catheter rigid catheter using a stylet I'll show you some of the picture later on and preferable this type catheter to be kept at a short duration so whenever we put in a PD catheter it is recommended to give prophylactic antibiotic within 60 minutes of insertion it needs to be covered gram positive cocci and gram negative bacilli in my center we use intravenous kerflexin or intravenous surforoxin okay i'll go to the tank catheter insertion by surgeon first so these are the catheter available for surgical implantation so normally the size is about 15 to 16 french the length can be variable because of the abdomen the area of the abdomen that we need to put in the catheter from 31 to 57 cm it can be single calf the one on your right hand side is a single calf or double calf tank catheter which more often most countries use okay so for the surgeon they can put in the tank catheter by open dissection method or lapascopic technique okay next i'll show you the insertion kit insertion by using syringer technique so this type of insertion technique can be done by general pediatrician like all of you can be done by pediatric nephrologist can be done by surgeon can be done by intervention radiologist so as long as you have this equipment around it is actually possible for us to put in so the insertion kit basically you have a needle we have a guide wire you have a dilator and a peel away sheet and also there is a soft PD catheter so it is the procedure of insertion and step by step technique is actually published in the ISN guideline international society nephrology if you wanted to find some time to go through it but basically all the steps is exactly like us putting in a CVL line so if you have experience of putting CVL line the steps are the same okay so in this picture I show you the set come from Agile from the Corvidan company but there are some other company that actually provide this type of set if if do not have the insertion set and the tank off you actually also can use any form of abdominal drainage catheter so this is one of the peak tail abdominal drainage catheter provided by McTionic okay so when we are putting in acute catheter so especially the sanitizer technique it can be done in bed side or either in procedure room or at the bed side in my center we actually put in at the bed side but you need to maintain sturdy and sturdy and sturdy so remember in that setting you probably have to bring your OT to the bed side that means you have to maintain very well sturdy airway management you have to empty the rather give sedation give local anesthetic create artificial ascites if the abdomen is very scaphoid you might need to infuse 10 to 20 ml per kg of either normal saline or PD dalisate so to distend the abdomen to make it more safe putting in the needle okay so this is one of the PD catheter we insert at the bed side okay so you might have seen this picture before this type of catheter actually produced by cook company it is a very nice catheter to use so they have size 8 French they have size 9 French they have size 15 French variable land they even have a pig tail catheter that they actually produce unfortunately I believe the whole Asian are facing difficulty to get hold of this type of supply so it is not available in Malaysia right now okay so other method using fluoroscopy or combining with ultrasound so this you need intervention radiology so the advantage of using intervention radiology or fluoroscopy is the moment you put in the guide wire you actually can see can visualize where is the guide wire sitting so you can see the guide wire is at the pelvic where you want your catheter to be there so once you put in your catheter if you inject fluoroscopy dial you can see the free flow of dial inside the abdomen so you know your catheter is actually in place so this gives you visualize rather than blind technique so if you use the ultrasound then basically you go through the whole layer of abdomen from the subcutaneous fat to the rectus muscle here the anterior rectus sheet and posterior rectus sheet once you go through the rectus sheet then below here is the peritoneum cavity so you also can use ultrasound for guidance as well okay so I will show you some of the rigid catheter so even the rigid catheter on your right hand side still being used in some of the state in Malaysia so we still use this and if you do not have a rigid catheter we do modify any form of chest troca in your new natal unit you actually have a lot of chest troca that using to drain PD effusion pure effusion so you can use to catheter or chest tube so some center even use central venous line or use nestogastric tube so these are all improvised catheter that we actually can use it at least during the acute scenario to save the patient life okay i'll show you the delivery system so the delivery system in the manual system preferable is actually closed system closed system is like this picture on your right hand side so you have the set coming together with the burrito and then there is a line to the patient that's line to the drainage unfortunately even this closed system is not available in Malaysia so i have to modify i do modify so i modify with the white set hopefully you have the white set line PD line so we actually to replace one of the white arm okay the other one go to patient the other one go to the urine bag okay so for older children you can actually use a white set direct to the PD DALISET and just use weighing scale but that is for bigger children okay so for the delivery system of the acute PD now i will show you the delivery system for a CAPD so we call it twin bag system non spite twin bag system so what they have is one of the bag which fill in with DALISET okay and then there is a white connector so go to the patient and there's an empty bag for the patient to drain out so every time when the patient doing exchanges they actually do flush before fill that means they actually flush a catheter drain drain the catheter out drain the abdomen DALISET out to the empty bag before they fill in a new DALISET into the is called automated DALISET system it depends on the local available vendor so the advantage of this automated system you probably have less burn out in terms of in the hospital that means the nursing have less burn out because taking care of intensive unit they had taken care of multiple multiple pumps and also had to take care of PD had to take care of all the medication so it is a lot of job to be carried out so also in long run if in the family family also have less burn out so but of course the major major problem is going to be a cost the cost the main cost is actually the cassette I didn't show you the cassette here it's not the machine the machine is not very expensive unfortunately the cassette is very expensive so because of the cassette they actually have that space inside that cassette so it can be a problem when you are dealing with using APD in small babies so normally we use it only when the field volume more than 100 so these are the common tool machine that available almost worldwide so on your left hand side is sleep safe harmony and also we have a home choice or home carrier so advantage of the Baxter system you have it come with a remote monitoring you also can do remote prescription that means you can prescribe in a computer system and get the parents to accept if they are staying far away from you all right so I think Dr. Chayani just now mentioned a bit on the Dalyseid freak so the commercial available Dalyseid freak unfortunately is lactate based because lactate Dalyseid so the product can be stored for about two years so there are commercial available Dalyseid in 1.5 2.5 4.25 percent but because of the lactate base so in the acute setting you might have to be careful especially if you want to use it in the preterm new needs in the new needs who has liver diseases and if the patient has a lot acidosis or their vital side are not very stable the lactic acid are very high or when you are dealing with inbound error of metabolism because they cannot clear off the lactic so in this scenario we normally recommend to use bicarb based solution but unfortunately there is no commercial bicarb based solution that available for us so we also have to modify even in Malaysia so but pretty you actually can get a modified formula from ISPD as well so if you have a plasma light available in your hospital just get hold of it you just add a bit of sugar make it to 1% or make it to 1.5% whatever percent you feel comfortable you actually can use it then it becomes a bicarbonate based solution I use CRRT solution and add in sugar and it become a bicarbonate dalicit for we advise to add potassium once the serum potassium less than 4 minimal the amount you need to add in is actually 3ml of KCL per liter 3ml KCL will give you 4 minimal so normally for acute setting we advise to add in heparin even the child has actually breathing tendency but the heparin is just local effect it doesn't affect the systemic coagulation factor so 500 unit per liter ok I'll go through to the prescription so for the acute PD prescription when we start we actually start with about 10 to 20 ml per kilo fill volume is like the moment the whole volume that fill in let's say if you prescribe 100 ml the 100 ml fill in that is a fill time so I do nearly specific fill time so much I tell the nurse put in 100 ml finish that is a fill time so normally it's about 5 to 10 ml you can gradually increase to about 30 to 40 ml per kg ok so initially when we put in the catheter we normally run fill fast cycle because of this is to clear off whatever fibrin or whatever blood strip that in the catheter we don't want the blood strip to block off after that we drill for about 30 to 60 minutes ok so the drain time is about 10 to 20 minutes so one cycle of PD from fill drill to drain one cycle is about 60 to 90 minutes ok but you can adjust accordingly later so unfortunately this therapy for acute setting is continue fortunately it's actually continuously all the dialysis are ongoing all the time so but it's difficult to predict the recovery because the AKI recovery is going to be disease specific so although we say sometimes you don't want to use a rigid catheter more than 3 days sometimes we end up using the rigid catheter even up to about a week plus as long as the catheter still working alright so this is something that just recently published something called a continuous flow peritoneum dialysis and this is what we do in one of our neonatal baby so although this is still experimental but this actually increase the solute clearance much much more faster and ultra filtration much much better so it is very good if you are trying to clear ammonium because in a certain hospital it is not easy to get CRRT to clear ammonium even in certain part of Malaysia so we actually advocate them to run a continuous flow PD so what you need to have is this patient need to have two PD catheter so on the top here is actually the inflow catheter you can use any one I think this one was a chest actually so inflow catheter one outflow catheter okay so then the inflow catheter normally we connect into the infusion pump and the outflow catheter if you have a lower pump you can connect if you don't have just use gravity method my center use gravity method so the dilisate flow rate is recommended at about 50 to 100 per minute per 1.73 meter square but for a new net roughly about 400 to 600 ml per hour which is very fast the last patient we did we actually run at 300 mls per hour which is actually provide quite good care so we all right so doing acute PD in the ICU care you need to put in your PD monitoring chart which actually include the date the cycle time the time you infuse the input output the balance the cumulative balance and minimumly daily weight you also need to monitor the patient not only the chartology itself the patient the progress of the kidney disease the vital side and monitor free free and electrolytes for the first day every half hourly subsequently daily sufficient okay I have finished the acute I'm going towards to a chronic PD prescription okay when to start PD when to initiate I think Dr. Chayani has mentioned about this so I will not go through this again okay so chronic peritorium dialysis prescription so basically the more common that you heard a lot more is what we call a CAPD CAPD continuous amputary peritoneum dialysis which actually have a very long nighttime drill okay one cycle and the daytime is average about two to three cycles so these are continuous dialysis okay so where else APD automated PD more of the cycle exchange actually happen at night so daytime you can either have a few or get extra exchange or keep it dry I'll show you some of the features later on all right so CAPD so the number of exchange is about normally four but it can be variable to three to four for children young children less than two years old you have a smaller fuel volume 600 to 800 mls per meter square more than two years 1,100 to 1,400 mls per meter square the drill time is about five to six hours but the night exchange can be lasted about up to nine hours okay the drain time is about 15 to 20 minutes okay so once we started with the CAPD we have to assess the patient and adjust accordingly what our target when we doing all this CAPD we want to minimize discomfort we must remember to relieve burden of dialysis because at the end after few years we don't want have the whole family all burnt out from the performing PD all right so if you look at this figure on the top A is a CAPD which actually have a four cycle and the last cycle of the day the night cycle is actually a long cycle okay so B is various type of automated PD so once you use machine machine gives you all the freedom of how you want to do prescription your prescription pattern become much more variable so you can decide that daytime you do need dialysis only doing dialysis at night but this patient must have a little bit of residual renal function for them to enjoy daytime no dialysis because the total dialysis time might be only about 9 hours okay so daytime you can add in a long dial okay they call it CCPD or add in a short dial in the daytime or have additional day exchange so there are many many types even the C the title PD also performed by the machine that means each cycle the machine you program so that they don't drain to complete they only drain about 20% to 50% of the field volume this is particularly good in patient who has a lot of drain pain they call it tidal PD okay so I will just have a slide on how to prescribe APD so the field volume is about 600 to 800 younger children less than 2 less field volume bigger children higher field volume so if you are day drill the drill will be 50% to 70% of the night field volume number of cycle can be variable from 15 to 15 5 to 15 cycle depend on what is the volume that we have of course the bigger volume the more money we need to pay so it can be from 2 5 litre 5 litre 7 5 litre and 10 litre so drill time this cycle should be more than one hour this is to avoid sodium sieving because if you do your cycle very fast what you remove is you remove a lot of water and the sodium will hold behind but younger patients like infants do need shorter drill time so the duration of session I showed you just now so it's roughly about 9 to 12 hours hooked to the machine so sometimes it's not very suitable for children who are very active they cannot tolerate hooting to the machine for 9 hours so there will be some children that are not suitable for this therapy so when you are facing poor insufficient ultra filtration especially in acute PD so what you need to do so if you have a lot of retain you need to look at whether do we have a leak so if you retain the first thing look for leak any dressing which is soaked so look for leaking somewhere so if there's no leak the next action is increase the texture concentration from 1.5% become 2.5% you can reduce the drill time by about 25% let's say now you are at 1 hour you cut short to drill time of 40 minutes for example rather than 60 minutes if the patient have urine output you can use a bit of fusamide to increase the urine output you give you some negative balance if the above measure fail you want to increase the fill volume 30 to 40 mls per kg okay so in just now I show you the acute PD so for the chronic PD so what we need to assess the patient is you need to assess the dry weight so the dietary sodium and food restriction you have to promote diuresis by using ACE inhibitor give them diuretic so if you still have a lot of volume overload issue sometimes you might have to assess the peritonean membrane characteristic to look whether should you actually use automated PD to overcome this problem okay some center you have icotextrin which actually provide you better ultrafiltration especially at the long drill the long night cycle or the long day cycle okay so okay so if you have a poor solute control that means you actually have to increase your fuel volume increase your dilisate volume so that provide you more volume for killing to toxin so if there is exogenous solute from the IV drip or from oral intake we remove it if you are facing with hyper kalimia you can reduce the drill time to 30 minutes that gives you better clearance if you are facing with hyper natrimia as I mentioned just now you probably want to keep your drill time at about 60 minutes deduce the dialysic close concentration if you have a hyper natrimia if you have a high phosphate unfortunately phosphate is very difficult to clear so you need a very long drill time to clear phosphate so you probably have to add in a bit of dietary restriction and some phosphate binder okay in the ICU setting you might face with the ventilation support problem when the patient so if you face that once you start the prescription you want to reduce a few volume by about high ml put the baby on semi forest position 30 degree head up okay if you can get hold of measuring of intra abdominal pressure should measure the intra abdominal pressure when you face with problem we can measure by manometer in my center we use a manometer to measure like the CVP manometer okay or if not then you can measure the intra versycle pressure as well alright so in infant these are the range 8 to 10 centimeter of water of abdominal pressure is acceptable in in children more than 2 years old 13 to 14 cm of water normally in ICU most infants are on the supine position so the pressure are not very high alright so for the chronic PD what you should monitor once you establish them on a PD program measure the dry weight the weight the vital sign the blood pressure the nutrition and the growth measure their routine lab so in the center that we have bio impedance BCM body composition monitor available we should monitor them regularly and track their changes okay our aim is to achieve normal serum phosphate level this is very very difficult like in my center I would say probably only 10 or 20 percent achieve normal serum phosphate level more often their phosphate are very high the minimum weekly KT over B clearance is about 1.7 and if you can do serial PEG test peritoneum equivalent test you can track the membrane changes over time okay all right so in summary the ISPD recommendation of PD DALISIS insurance for the AKI AKI is actually a very good choice in a low resource setting post cardiac surgery and the equipment you need is probably available in most hospitals we just have to modify and adopt but you need to train your local team probably do some workshop and get more people being exposed so that people are more comfortable doing PD have to do clinical assessment I have showed you just how the PD prescription and how to add in the heparin and potassium so you have to remember if all the patients on peritoneum dialysis you need to be close monitor if you need a lot more clearance a lot more ultrafiltration you might want to consider the continuous flow PD so basically when the patient on acute kidney injury on PD you need to daily check the pre-valence the erythrolite the medication dosing and the infection surveillance so this is for the acute kidney injury so for the chronic kidney injury it's actually almost the same choosing or doing CAPD is a shared decision between the patient the caregiver and the care team so you need to adapt to your local resources the patient lifestyle and patient wish and met the child medical condition what we hope is at the end after we prescribe all this peritoneum dialysis the patient can still go back to their school and enjoying their social life which is very important so long term you want to assess the health related quality of life maintain volume status nutritional status and we monitor the small solute clearance so I didn't talk a lot on the preserve residual kidney function maybe will be some other days so okay I'll show you some picture of the hospital so on the top is this hospital wanita and kanak-kanak we moved into this building in 2019 prior to that I actually have been doing dialysis in a very old institute pediatric building for almost I think that building is about 20 years now so of course because it's a very new building it looks very nice right now so this is a wall mirror inside my ward behind here is actually the hemodialysis unit we have a six bed hemodialysis unit and then I have two isolation room for infection control and so on this side on the other side of the corridor that's where my CAPD unit sitting so this is a CAPD unit that we have two stations built into the CAPD unit and we also run the chronic kidney disease CKD CKD children stage 3 and above I run next to CAPD unit so most of my CKD patients that come to the clinic if they need PD it's very easy for me to advocate because I have all these PD patients running around in this area I just show them as a patient and a family to advocate so they become my advocated for peritoneum dialysis this unit is run by one consultant which is me and I have three pharaoh and we have six dialysis nurse which actually do PD and hemodialysis together I run my transplant service together with the adult unit with that I thank you I think I will stop share from here fine thank you very much for your very nice and comprehensive talk do you hear me yeah yes yeah thank you again that will be very interesting talk I think you mentioned the step to the PT and you also mentioned about the advances of every modality of peritoneum dialysis we will back to you again on discussion session Dr. Yab after all the three speakers of dialysis finished the talks thank you very much and then berikutnya saya mengundang para peserta webinar ini untuk kembali menuliskan pertanyaan jika ada pertanyaan yang disampaikan kepada dua pembicara terdahulu yaitu Dr. Cahyani dan Dr. Hyab kemudian kita melanjutkan kepada pembicara yang ketiga pembicara yang ketiga adalah Dr. Heni Adriani Puspita Sari sebelum Dr. Heni menyampaikan makalahnya saya akan membacarakan kurikulum PT Dr. Heni Adriani Puspita Sari spesialis anak konsultan beliau adalah juga staff medit Divisi Neurologi Departemen Kesehatan Anak FKUI RSCM yang menyelesaikan pendidikan konsultan neurologinya di tahun 2020 beliau seperti juga Dr. Cahyani beliau sangat aktif menjel apa menata laksana pasien-pasien dengan penyakit pinjal kronik stadium terminal end state kidney disease itu saja dalam hal ini berkesimpung dengan renal reposment terapi atau terapi pengganti singgah Dr. Heni akan menyampaikan materi dengan judul Managing Common Continuous Ambulatory Pletoneal Dialysis Complications in Children Saya persilahkan Dr. Heni Selamat siang Prof. Art ini apakah suara saya terdengar jelas Apakah slide saya tampak terlihat silahkan terima kasih Prof. Artini selamat siang siang sekalian siang ini saya akan membawakan topik mengenai Managing Common CPD Complications in Children Topik ini saya bawakan dengan berkaca bahwa banyak sekali pasien CPD kami yang datang dari remote area dari area-area di seluruh Indonesia dan kami berharap apabila ada pasien-pasien tersebut yang mengalami komplikasi jauh sekalian yang ada di daerah dapat membantu kami untuk menentang pasien-pasien ini ini adalah outline yang saya bicarakan pada proses kronik peritoneal dialisis bagaimana yang telah dijelaskan oleh Dr. Yap tadi kita perlu mulai dengan pemasangan katheter tengkog pemasangan katheter tengkog ini sedikit spesial spesial karena selalu merupakan awal mula dari keperhasilan proses kronik ambulatory peritoneal dialisis atau CAPD proses pemasangannya biasanya dilakukan oleh surgeon untuk tindakan yang kronik bagaimana Dr. Yap telah sampaikan dan katheter yang dipasang juga spesial yang kita gunakan disini adalah katheter double calf yaitu katheter yang memiliki deep calf yang tertanam di muskul strektus abdominalis dan dia memiliki superficial calf yang tertambat di bawah dari exercise apa yang spesial dari katheter ini katheter ini dipasang di dalam calfum perifoneal kemudian dia akan dilakukan tunneling di area subkutan sebelum dikeluarkan dari exit size-nya sejauh sekalian bisa melihat disini lubang yang tempat katheter keluar adalah disebut sebagai exit side kemudian selang yang tertambat di dalam area subkutan itu kita sebut sebagai tunnel di luar dari exit side itu ada suatu sambungan sebelum katheter masuk ke dalam tubek sistem atau ke dalam cairan dialisat melalui sebuah selang yang disebut sebagai transverset transverset ini adalah bagian yang akan diganti setiap 6 bulan secara singkat proses CAPD dapat dilihat sebagai berikut cairan dialisat akan dimasukkan ke dalam kafum perifoneum kemudian dalam beberapa waktu dia akan didiamkan seperti yang tadi disebutkan bisa 1 jam 2 jam 4 jam 5 jam atau 8 jam tergantung jenis cairannya kemudian pada saat proses pengendapan ini atau dwelling terjadi pertukaran cairan juga pertukaran solut yang atau kita sebut sebagai proses dialisis disini setelah proses berakhir maka cairan akan dikeluarkan ke dalam kantong pembuangan yang disebut sebagai cairan effluent komplikasi pada proses CRPD pada anak ini secara garis besar bisa dibagi menjadi dua yaitu komplikasi infeksi dan komplikasi non-infeksi komplikasi infeksi yang sering itu melibatkan lokasi dari pemasangan kata tersendiri pada peritonium dia bisa menyebabkan peritonitis kemudian bisa menyebabkan juga infeksi pada tunnel dan infeksi pada exit site sedangkan komplikasi komplikasi lain yang non-infeksi biasanya terkait dengan katerter misalnya ada kebocoran atau leakage malposisi atau migrasi nyeri dan sebagainya kemudian yang kedua berkaitan dengan peningkatan tekanan intraabdominal misalnya hernia kemudian distensi abdomen juga hidrotorak ada juga komplikasi komplikasi lain yang lebih jarang ditemukan misalnya adalah komplikasi seperti adanya darah di dalam peritonium atau hemoperitonium kiloperitonium kemudian adanya problem-problem metabolik seperti hipokalemia dan hipoalbuminemia pengalaman kami di unit Cipta Mangun Kusumo Hospital yang telah dipublis oleh para senior-senior saya menunjukkan bahwa angka peritonial dialysis related infection pada unit kami itu masih tinggi dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh saya tidak mendengar suara dokter Heni apakah hanya saya yang tidak mendengar saya juga tidak mendengar ya sekarang terdengar lagi sudah silakan saya tidak bisa mendengar juga apakah saya yang salah nih ya tidak terdengar apakah saya harus refreshing lagi memang tidak terdengar mungkin dari dokter Heni dokter Heni suaranya hilang dok suara dokter Heni belum terdengar baiklah sementara dokter Heni mencoba untuk memasuki ruangan lagi saya persilahkan pada para peserta webinar ini untuk mengisi kolom GNI untuk mengajukan pertanyaan saya kira topiknya baik sekali ya dan bagi para dokter spesialis anak silakan untuk bertanya ini kebetulan kita mendapat tiga ahli dalam melakukan dialisis kita menunggu dokter Heni untuk masuk lagi selamat siang bro apakah suara saya sudah dengar sekarang terdengar dok silahkan apa yang bikin apa connection kayaknya headset baik silahkan dokter untuk melanjutkan baik saya lanjutkan pengalaman kami di unit pediatrik dialisis Sipto-Mangon Kusumo Hospital kami mendapatkan komplikasi-komplikasi non-infeksi ini paling banyak adalah flut overload kemudian yang paling sering kedua adalah hidrokel tadi terkait dengan peningkatan abdominal pressure dan kemudian kita menemukan juga beberapa komplikasi lain seperti malposisi dan sebagainya nah pada tahun 2018 banyak sekali penelitian-penelitian di dunia yang dengan berbagai variasi luaran kemudian di tahun 2018 ini diadakan suatu workshop oleh beberapa peneliti kemudian melibatkan juga para caregiver dan juga pasien-pasien CAPD mereka membicarakan sebetulnya apa sih luaran-luaran yang penting untuk dibicarakan atau diteliti atau dicari tahu dalam proses CAPD itu sendiri mereka membaginya menjadi tiga tier yaitu core outcome middle tier dan outer tier artinya apa core outcome adalah luaran-luaran yang dianggap sangat penting dan diprioritaskan untuk pasien caregiver tenaga kesehatan maupun oleh government apa itu luaran yang dianggap penting luaran yang dianggap penting pada peritoneal dialisis ternyata adalah satu infeksi PD kemudian dua kardiofaskular disease tiga adalah kematian keempat adalah teknik survival dan yang kelima adalah life participation oleh sebab itu hari ini saya akan menekankan pada PD related infection apa sebenarnya yang dilihat oleh para dokter atau tenaga kesehatan mengenai PD related infection yang pertama kita mengetahui kami mengetahui bahwa peritoneal dialisis related infection terutama peritonitis dia akan mengubah struktur membran peritoneal lebih cepat daripada seharusnya hal ini akan menyebabkan terjadinya sesuatu kegagalan dalam proses peritoneal dialisis dan seringkali menyebabkan proses transisi menjadi hemodialisis selain itu PD related infection ini merupakan suatu diagnosis yang high cost dia mahal karena harus memberikan antibiotik jangka panjang kemudian kadang pasien perlu di rawat inap juga meningkatkan resiko kematian pada pasien CAPD selain itu PD related infection ini kami sangat yakin merupakan hambatan dari penggunaan PD bagi pasien maupun bagi tenaga kesehatan sedangkan yang dilihat oleh pasien adalah PD related infection ini merupakan hal yang selalu menimbulkan kekhawatiran bagi mereka khawatir bahwa apa hygiene practice yang mereka lakukan itu salah tidak benar sehingga mereka mudah infeksi kemudian juga mereka berpikir bahwa infeksi ini akan menyebabkan kegagalan pada proses CAPD nya juga mereka tidak ingin dirawat inap terlalu lama dan merasa tidak bisa melakukan aktivitas karena adanya infeksi ini oleh sebab itu kita akan bicara mengenai tiga hal ini peritonitis infeksi tunnel dan infeksi exit site untuk kali ini kita mulai melihat kasus pertama kasus pertama adalah seorang anak perempuan bursia 11 tahun yang datang ke kami dengan cairan efluen yang keruh nah pasien ini adalah pasien lupus nefritis yang menjalani CAPD selain mengalami cairan yang keruh dia juga mengalami nyeri perut juga ada demam yang tidak terlalu tinggi 37,8 derajat celcius disertai dengan edema sejak 3 minggu terakhir anak ini masih memiliki urine volume sekitar 300 sampai 500 mililiter per hari saat datang kita melakukan beberapa pemeriksaan laboratorium dengan hasil sebagai berikut kita melihat ada anemia dan peningkatan dari marker infeksinya tidak terlalu tinggi CRP-nya 6,5 dengan prokalsitonin 1,16 dan kita melihat ada hipokalemia suatu standar bahwa apabila kita menemukan cairan yang keruh pada seorang pasien CAPD maka kita harus melakukan analisis cairan peritoneal pada hasil analisis yang penting dilihat sebetulnya adalah jumlah sel maka kita tidak pernah memerlukan konfirmasi serum untuk analisis cairan peritoneal jumlah sel yang kita temukan adalah 409 dengan dominasi polimorfo nuklear sebesar 59,7% lalu apakah diagnosis pasien kita saat ini jadi pada semua pasien CAPD yang memiliki cairan efluen yang keruh kita harus mencurigai adanya suatu peritoneitis sampai dia terbukti bukan peritoneitis begitu juga apabila seorang anak dengan CAPD ini mengeluh adanya nyeri perut diagnosis empirik dari peritoneitis itu dapat kita lakukan apabila kita menemukan gejala klinis tersebut nyeri perut disertai efluen yang keruh dan ditunjang dengan adanya hasil pemeriksaan analisis cairan dengan jumlah sel di atas 100 dan didominasi setidaknya 50% sel darah putih PMN nah setelah kita mendiagnosis sebagai suatu peritoneitis terkait dengan CAPD maka antibiotik apa yang kita ingin berikan antibiotik empiris apa yang bisa kita berikan apakah kita harus memberikan secara intraperitoneal atau harus diberikan intravena dan bagaimana dosisnya antibiotik terapi untuk empiris itu seharusnya sangat center spesifik tergantung dari pola kuman yang ada di rumah sakit masing-masing tapi guidelines yang dianjurkan oleh ASPD untuk antibiotik empiris sebaiknya meng-cover bakteri gram positif dan bakteri gram negatif yang disarankan di guidelines ini adalah CVPIM apabila CVPIM tidak tersedia maka gram positif coveragenya kita bisa dapat dari generasi pertama cephalosporin atau glikopeptide gram negatif coverage kita tambahkan septazidin atau aminoglycoside tapi pada center kita kita memilih untuk memberikan gentamicin dengan pertimbangan gentamicin meng-cover gram negatif juga meng-cover sebagian gram positif yaitu kuman streptococcus dan ini sudah ada di dalam panduan pemberian antibiotik di RSCM kemudian bagaimana cara memberikannya intraperitoneal atau intravena untuk peritonitis terkait CAPD pemberian intraperitoneal adalah rute yang paling disarankan kecuali didapatkan gejala-gejala sepsis atau gejala infeksi secara sistemik namun apabila kita melihat akan ada penundaan pemberian antibiotik intraperitoneal maka kita bisa mulai dengan pemberian sistemik maka pada anak ini kita mulai dengan pemberian intraperitoneal dosisnya bagaimana pada guideline yang terdahulu untuk anak 2012 dari ASPD disitu juga dikatakan bahwa kalau ada diuresis di atas 100 mili sebaiknya kita menambahkan dosisnya sekitar 25% tapi pada panduan yang diperbaharui ini memang pada dewasa belum diadap ke anak dikatakan bahwa studi-studi yang baru menyatakan tidak diperlukan adanya adjustment untuk dosis sekalipun ada residual kidney function nah kemudian bagaimana cara menghitung dosisnya untuk dosis semua ada di dalam panduan dari International Society of Peritoneal Dialysis disitu ada apakah kita memberikan secara kontinus atau kita memberikan secara intermittent kontinus artinya setiap siklus kita berikan atau kita berikan intermittent misalnya setiap beberapa hari nah yang menarik adalah pada tahun 2021 guideline dari Jepang yang disusun oleh Ito dan kawan-kawan dia menyebutkan bahwa konsentrasi yang tercantum untuk antibiotik itu adalah untuk dosis 1100 mm per meter square sehingga apabila kita memberikan volume CAPD di bawah 1100 mm per meter square kita perlu menaikkan dosisnya atau menghitung penyesuaian dosisnya seperti yang tertera di sini misalnya kita hanya memberikan 800 ml per meter square maka kita harus memperhitungkan kurang lebih dosisnya menjadi lebih tinggi sedikit yang seharusnya 125 misalnya menjadi 170 mg per liter nah yang kita perlu lihat lagi dari guideline yang kami terapkan di RSGM adalah bahwa aminoglycoside sebaiknya diberikan sebagai dosis intermittent selama ini kami memberikan dosisnya sebagai dosis kontinu dan pemberian jangka panjang dari aminoglycoside sebaiknya dihindari terutama pada anak-anak yang memiliki residual kidney function atau masih memproduksi urin seperti itu nah pada kasus 3 hari setelah kita melakukan pemberian gentamicin intramuritonnya kita melakukan pemeriksaan analisis ulang dan mendapatkan jumlah selnya menurun dari 409 ke 38 apabila terdapat penurunan lebih dari 50% artinya obat yang kita berikan itu memberikan respons yang baik dalam guidelines disebutkan bahwa kita memang harus mengulang pemeriksaan analisis ini 3-5 hari setelah pemberian antibiotik nah kami sangat beruntung karena dalam 3 hari kami sudah bisa mendapatkan hasil kultur dan ternyata hasil kultur yang didapatkan adalah stafilococcus epidermidis lalu bagaimana pemberian antibiotik ini secara selanjutnya untuk pasien-pasien dengan PD-related peritonitis dari guidelines yang timbul di 2017 dikatakan bahwa peritonitis yang disebabkan oleh gram positif itu harus ditreat selama 21 hari untuk kuman jenis stafilococcus aureus dan enterococcus sedangkan kuman yang lain atau bila kulturnya negatif ditreat selama 14 hari sedangkan apabila kumannya adalah kuman gram negatif kita bisa memberikan treatment selama 21 hari kecuali pada pasien dengan pseudomonas kita bisa mempertimbangkan pemberian hingga 28 hari ini sebabnya kenapa kita memilih intraperitoneal antibiotik karena pemberian antibiotik yang panjang ini akan menyulitkan dan akan sangat high cost apabila diberikan secara intravena dan harus dihospitalisasi peritonitis yang tidak resolve kemudian atau mengalami persisten exit site atau tunnel infection itu adalah indikasi untuk catheter removal ini adalah dosis antibiotik yang bisa diberikan untuk intraperitoneal dan ini adalah follow up pasien sampai hari ke-6 pasca tindakan pasca treatment dan kita dapatkan memang cairannya menjadi lebih jernih ada setiap kasus peritonitis kita harus mencari tahu apa penyebab dari peritonitisnya maka kita membuka lagi rekam medik dari anak ini kapan dia mengalami operasi untuk insersinya yaitu bulan Juli dia mengalami peritonitis berarti dua bulan setelah dia diinsersi insersinya perlaparoskopik kemudian kita juga mengevaluasi bagaimana lokasi katheternya lokasinya sudah benar yaitu mengarah ke bawah di sisi lateral kemudian apakah kita memberikan antibiotik profilaktik kapan dimulainya ini sudah sesuai kita mulai 14 hari setelah ini insersi kita sudah memberikan antibiotik kemudian kita juga mencari siapa primary caregiver yang dilatih kita melatih dua orang ibu dan ayahnya nah tapi saat ini ayahnya yang lebih banyak involve karena ada pasien memiliki adik yang baru lahir nah kemudian kita juga melihat bagaimana perawatan exit side care-nya sampai saat pasien mengalami peritonitis exit side-nya tertutup oleh dressing dia tidak memakai ointment dan hanya membersihkan satu exit side-nya satu kali per minggu kita juga selalu mengkonsulkan bekerja sama dengan perawat dialisis anak dan meminta mereka untuk mengevaluasi apa saja yang mereka amati dari proses CAPD seorang pasien yang mengalami peritonitis ini contohnya adalah hasil analisis dari perawat kami dikatakan bahwa seringkali lupa memperhatikan lingkungan artinya orang lalu-lalang kemudian ruangan pintu atau jendela terbuka dia tidak memperhatikan kemudian lengan bajunya juga tidak dilipat pada saat cuci tangan dan sebagainya nah di tahun 2021 grup dari grup penulis dari Singapura juga melakukan root cause analisis dan saya lihat bagaimana pasien kita ini apabila kita masukkan ke fishbone di atur root cause analisis yang dilakukan di NUH ternyata masalah yang dihadapi kurang lebih sama kadang-kadang kita lihat untuk exit side care seringkali pasien itu tidak memberikan antibiotik ointment kemudian dia tidak mengganti atau merawat exit side care sesuai instruksi juga seringkali lupa memperhatikan lingkungan tidak menutup pintu dan jendela pada saat melakukan peritoneal dialisis dan yang menarik dari anak ini adalah ternyata anak ini tidak pernah mandi itu yang didapatkan oleh para perawat kami nah setiap kali seorang anak mengalami peritoneitis kita selalu meminta keluarga atau caregiver untuk dilatih ulang setiap kali ada peritoneitis itu yang kami lakukan tetapi dari studi yang dilakukan oleh grup di Singapura mengatakan bahwa adanya structured retraining jadi retraining yang terstruktur kemudian sesuai dengan kurikulum dan dilakukan berkala ternyata dapat efektif untuk mengurangi angka peritoneitis di unit tersebut maka mungkin ini yang akan kita siapkan untuk dilakukan di dalam jangka waktu dekat selanjutnya adalah kasus yang kedua oke apakah slide saya tampak Prof? tidak ya belum saya minta maaf karena tertutup sendiri slide silahkan Dr. Hennie kita dilanjutkan kasus yang kedua adalah kasus seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang datang dengan keruhan nyeri dan edem di sekitar eksis CAPD-nya anak ini tidak mengalami demam kemudian dia cairan efluennya juga jernih dan saat ini anak sudah tidak memiliki diuresis lagi nah untuk kondisi seperti ini kita selalu melihat secara objektif kita melihat adanya pembengkakan kemudian ada juga nyeri saat ditekan juga ada sekret yang purpurulen walaupun krusta kita lihat disini tidak terlalu banyak dan juga kemerahannya tidak terlalu tampak prominent untuk mendiagnosis catheter related infection kita harus menggunakan suatu scoring sistem yang objektif yaitu exercise score yang tadi saya tunjukkan diagnosis infeksi exercise itu dapat ditegakkan apabila didapatkan adanya kemerahan pembengkakan atau nyeri di area sekitar catheter atau exit size score lebih dari sama dengan dua sedangkan infeksi tunnel itu dapat di diagnosis apabila didapatkan adanya kemerahan edema dan nyeri di area tunnel atau di area sukutan dengan atau tanpa adanya drainage yang purulen saat menata laksana anak ini kita melihat pemeriksaan laboratoriumnya sebagai berikut tidak tampak peningkatan marker infeksi yang terlalu jelas nah kemudian kita juga meminta dilakukan USG USG soft tissue dan disitu dijelas dikatakan bahwa adanya suatu lesikistik kompleks berbinding tebal di subkutis di sisi kanan dari exit site maka kita mendiagnosis sebagai exit site dan tunnel infection pada saat ini kita memberikan langsung antibiotik IV dengan pertimbangan sebelumnya anak ini pernah mengalami exit site infection sehingga pemberian IV ambisinsul baktab ini diharapkan dapat memberikan respon yang lebih baik pemeriksaan analisis cairan peritonealnya normal kemudian pemeriksaan exit site swabnya ada sel darah banyak dan kokus gram positif namun yang mengejutkan adalah dari pengisian kulturnya kita mendapatkan kuman pseudomonas aeruginosa kuman yang sangat kita takutkan dalam proses CATD nah kemudian kita memilih terapi septazidim dan dan dari exit site-nya akhirnya mengalami resolusi berapa lama sebetulnya kita harus memberikan terapi antibiotik untuk anak dengan exit site infection dan tunnel infection jadi anak dengan exit site infection itu harus diberi antibiotik kurang lebih 2 minggu atau setidaknya 7 hari setelah infeksinya tampak membaik namun untuk pseudomonas aeruginosa terapinya setidaknya harus diberikan selama 3 minggu sedangkan untuk infeksi tunnel treatmentnya harus dilakukan selama 2 sampai 4 minggu rute pemberian antibiotiknya bisa orang intraperitoneal maupun intravena kecuali pada MRSA apabila kita dapatkan MRSA maka dia harus diberikan antibiotik intraperitoneal atau intravena tidak boleh orang nah untuk mencegah infeksi exit site atau infeksi yang terkait katheter ini kita harus melakukan perawatan yang baik terhadap exit site dari awal exit site ini dibuat jadi rekomendasinya adalah kita tidak boleh kita harus mengganti dressing site nya setelah insersi kemudian katheter ini tidak boleh diimobilisasi untuk mencegah trauma terhadap exit site dan mengoptimalisasi penyembuhan sedangkan dalam jangka panjang setelah exit site itu dipakai exit site itu dipakai maka kita sarankan untuk pemberian antibiotik topikal setiap harinya kita juga minta untuk dibersihkan kalau di guideline dikatakan diminta dibersihkan dua kali seminggu setidaknya dan setiap setelah mandi namun untuk pasien-pasien kita kita selalu meminta untuk dibersihkan satu kali sehari kemudian pada saat kondisi infeksi exit site maka exit site harus dibersihkan setidaknya setiap hari satu kali antibiotik oral apa yang bisa kita gunakan untuk exit site infection kita bisa menggunakan penicillin penicillin ini kita jarang gunakan kita bisa memilih first generation cephalosporin sedangkan untuk MRSA atau pseudomonas kita bisa memilih golongan glikopeptide atau klindamisin atau antibiotik yang dapat meng-cover pseudomonas nah ini tadi sama sudah saya sebutkan bahwa antibiotiknya setidaknya tiga minggu nah senior saya Dr. Cahiani dan para senior yang lain melihat bagaimana efektivitas non-dressing pada perawatan exit site di unit kami dan kita melihat bahwa banyak sekali anak-anak yang kulitnya itu justru rusak karena terpapar oleh plaster gitu ya kemudian dicoba untuk dilakukan non-dressing dan ternyata episode exit site infection maupun peritonitis maupun tunnel infection tidak berbeda bermakna antara anak-anak yang non-dressing ini seperti ini dibandingkan dengan yang ditutup oleh perban atau dressing sebagai take home message PD related infection ini merupakan komplikasi yang umum terjadi pada seorang anak dengan CAPD dan sangat penting karena seringkali menyebabkan kegagalan peritoneal dialisis untuk itu infeksi terkait dengan peritoneal dialisis ini membutuhkan deteksi yang awal dan manajemen yang baik PD related infection terdiri dari peritonitis exercise infection dan tunnel infection setiap kali terdiri PD related infection kita perlu melakukan analisis lebih dalam untuk mencegah terjadinya recurrency dan continuous training dan improvement baik untuk caregiver maupun untuk penangga kesehatan itu perlu dilakukan untuk menurunkan atau menekan PD related infection rate di unit saya mengucapkan terima kasih untuk senior saya dan juga untuk foto-foto yang disimpan oleh para pediatric dialisis saya yang saya gunakan pada presentasi ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Dr. Hany suara saya terdengar terdengar terima kasih banyak Dr. Hany atas presentasinya yang menarik dengan contoh-contoh kasus mengenai komplikasi infeksi pada CAPD kemudian kita setelah ini akan memasuki forum diskusi dan tanya jawab mungkin saya mengundang lagi para peserta webinar ini untuk menuliskan pertanyaannya pada kolom Q&A jangan menulisnya pada kolom chat mungkin lebih baik itu sudah ada kolom tersendiri yaitu kolom question and answer saya akan mengundang tiga pembicara kita sudah hadir di sini tiga pembicara Dr. Cahyani Dr. Yap dan Dr. Hany pertanyaan yang pertama saya bacakan untuk Dr. Cahyani ini pertanyaan dari Dr. Elvi Suriati Dr. Cahyani Dr. Elvi Suriati ini mempunyai permasalahan dimana pada pasien dengan CAPD kadar urium dan kreatinin itu sulit untuk turun dan kemudian pertanyaannya apa tindakan yang perlu dilakukan pada kasus yang curiga terhadap infeksi pada CAPD terima kasih terima kasih banyak Prof Partini atas fasilitasinya terima kasih banyak kepada Dr. Elvi Suriati yang saya pahami Dr. Elvi Suriati adalah dokter spesialis anak yang saat ini bekerja di rumah sakit Abdul Buluk Bandar Lampung ya Prof mengenai pertanyaan pertama yaitu tentang CAPD bagaimana caranya supaya ureum kreatinin itu turun karena kok dia gak turun-turun yang pertama adalah saya sarankan kita perlu lakukan PET atau Peritoneal Equilibration Test yaitu suatu tes yang dilakukan secara sederhana artinya bisa dilakukan oleh perawat dialisis di unit itu memasukkan cairan peritoneal dialisis selama 4 jam cairannya biasanya yang digunakan adalah 2,5% cairan peritoneal dialisis dianial yang tersedia kalau di rumah sakit pemerintah sebanyak volume dwell dia biasanya yaitu volume dwell yang optimal selama 4 jam lalu kita periksa darah pada awal sebelum kita memasukkan pada awal kita memasukkan cairan kemudian setelah 2 jam dan setelah 4 jam kemudian nanti ada purva yang kita bisa download di google PET nanti akan menghasilkan karakteristik membran peritoneum pasien apakah pasien itu dia termasuk yang high atau tinggi high average low average atau low kalau misalnya pasien ini membran peritonealnya itu ternyata tergolong high high transporter artinya mereka biasanya akan efektif CAPD kalau durasi duelnya pendek-pendek dok misalnya 30 menit 45 menit 1 jam gitu durasinya pendek-pendek mereka biasanya yang paling efektif kalau di terapi dengan menggunakan mesin otomatik peritoneal dialisis atau APD machine sedangkan kalau pasien-pasien yang karakteristik membrannya adalah yang low transporter artinya yang lambat atau yang rendah berarti mereka adalah kandidat yang terbaik untuk CAPD yaitu dia durasi duelnya panjang bisa 4 sampai 6 jam jadi langkah pertama yang paling mudah yang paling tepat sebetulnya adalah melakukan personal equilibration test untuk menentukan karakteristik membran apakah dia itu high atau low namun kalau dokter repot tidak sempat melakukan hal seperti itu kemudian melakukan pemeriksaan lab darah jam ke 0 jam ke 2 jam ke 4 saran kami yang praktis dok sebetulnya dokter coba saja maksudnya misalnya dokter selama ini pasien ini dilakukan duel selama 4 jam misalnya sehari misalnya 4 sampai 5 kali dan urem kreatifnya dokter sudah coba kok gak turun-turun maka dokter bisa coba selama 2 sampai 3 hari ke depan dokter coba short duel artinya coba sarankan keluarganya untuk mengerjakan duel selama durasi pendek yaitu 1 jam atau 1 setengah jam jadi yang pendek-pendek itu dengan frekuensi yang lebih sering misalnya sehari misalnya 6 sampai 8 siklus per hari kemudian setelah hari ketiga dokter bisa cek apakah ureum kreatifnya menyebabkan jadi karakteristik membran pasien biasanya apakah dia low atau dia high atau dia di antara low average atau dia high average gitu tapi ada kasus-kasus yang jarang yaitu pasien-pasien ini ternyata walaupun dia dicoba durasi duel pendek 1 jam ataupun dia durasi duel panjang 6 jam ternyata kedua-duanya tidak menghasilkan penurunan ureum kreatinin yang signifikan sesuai dengan target dan pada pasien-pasien ini maka mereka mungkin adalah pasien yang tidak sesuai untuk peritoneal dialisis maka pada pasien ini mereka terpaksa hemodialisis tapi ini kasus yang jarang sekali sebetulnya dok sebagian besar pasien-pasien anak yang datang ke rumah sakit di pembangun kusumo itu dari 40 pasien 38 diantaranya mereka adalah low average jadi mereka yang bekerja dengan duel panjang sedangkan mereka yang tapi ada dua yang dia ternyata high jadi dia hanya bekerja kalau misalnya duelnya pendek-pendek bisa satu jam itu lebih jarang jadi dokter bisa coba itu secara praktis lalu mengenai pertanyaan kedua pertanyaan kedua tadi adalah peritoneal dialisis yang sebentar ya pro curiga terhadap infeksi ya pertanyaan yang kedua ini sebenarnya mungkin lebih sesuai untuk menjawab dokter Henny ya terima kasih dokter Chaihani untuk pertanyaan dokter Elvi I'm asking to dokter Yap maybe you have any suggestion the question is purpose by one of the audience asking about the difficulty of lowering the creatinine aneurysm level in CAPD and then Dr. Chaihani already explained in detail I think thank you very much Dr. Chaihani about doing the PET to diagnosis what's the type of the transporter of the patient do you have any or something to add more often because CAPD if we are doing CAPD we are only provide roughly about 8 to 10 ml of GFR even in the best scenario automated PD also not that far away so when we put children on dialysis more often their urea most of them running about 20 25 you probably have only few patients that the urea only will be below 20 if their urea become like only let's say 10 they might have recovered their own kidney function you might even think of stopping peritoneum dialysis on them because sometimes when we start dialysis there are children that require actually recover some of the renal function so bearing in mind if they are on dialysis more often their creatinine are very very high that's why peritoneum dialysis or hemodialysis is not the best choice of renal replacement therapy as Dr. Chayani had mentioned the best idea is get them transplanted once they transplanted even with one kidney you are going to see normal urea you are going to see normal creatinine so you are facing with a lot solute problem solute problem meaning you have very high urea and high creatinine then you probably have to look into the field issue as I say one of them is increase the volume let's say now patient is doing for example CAPD let's say now maybe per cycle is 600 ml for example the field volume so you might want to increase to 700 ml so if the patient can tolerate it might even consider 800 ml so you have to count the surface so maximum for the surface 1400 ml per meter square that's a maximum that you can you actually can use but of course also have to look for hernia because the more volume that you put in you might face with a lot hernia which actually can come out so other than that we actually wanted to them to get adequate nutrition for good growth yeah thank you very much Dr. Yaf and then pertanyaan berikutnya adalah juga untuk Dr. Cahyani ini masih penanyanya adalah Dr. Rizky Amalia ditanya beliau bertanya dalam bahasa Inggris mungkin saya bacakan saja thank you Dr. Cahyani for your presentation in patient with CKD related to nefritis due to systemic autoimmun disease are there any difference in approach for considering kidney replacement terapi pertanyaan yang baik sekali Prof ini Dr. Rizky Amalia dari alergi imunologi division jadi yang saya pahami bahwa untuk pasien-pasien dengan penyakit systemic autoimmun antara lain adalah lupus nefritis sebetulnya tetap target terapi pengganti ginjal yang paling baik yang paling utama adalah transplantasi ginjal nomor satu lalu ketika kita misalnya membandingkan antara apakah PD atau HD adakah sesuatu yang lebih dipilih untuk lupus nefritis atau penyakit autoimmun lain jawabannya adalah tidak ada yang spesifik tetapi tetap terotonal dialisis lebih unggul secara umum dan pengalaman kami sebetulnya kalau pasien-pasien lupus nefritis ini dia ketika menjalani terotonal dialisis mereka biasanya outcome-nya lebih baik jadi secara personal sebetulnya saya kalau melihat dari referensi yang membandingkan antara PD dengan HD pada berbagai penyebab penyakit primer yang menyebabkan gagal ginjal antara lain adalah penyakit autoimmun lebih baik PD dibandingkan dengan HD tetapi sebetulnya secara teknik keduanya sama saja tapi secara kualitas hidup risiko untuk anemia risiko graph failure di masa datang lebih baik terotonal dialisis namun secara khusus untuk nefritis lupus terkait dengan transplantasi ginjal ada laporan 4% risiko untuk rekurensi lupus nefritis asa transplantasi ginjal memang kecil tetapi sudah dilaporkan terima kasih banyak Prof baik terima kasih Dr. Cahian saya kira menjawab pertanyaan itu dengan baik saya minta Dr. Ryab do you have something to add to Dr. Cahiani answer upon this question yeah I think Dr. Cahiani answer very well so the only one thing that if we're going to plan them for kidney transplantation if they are having autoimmune diseases so the disease stage of the autoimmune like lupus the lupus state have to be in control or some form of remission for about about two years before we actually plan them for the transplant surgery so we want to make sure that they are systemic because they might not affect the kidney their recurrence rate not very high but if the disease is still very active they might have carditis they might have neuritis so they might have other problem from the systemic disease itself so we prefer them in remission recurrence rate for lupus nefritis as Dr. Chai say is actually very rare in fact it's not often recurrence because the medication we use for after transplantation to control the disease status and you need to monitor them so that means after transplantation monitor complement factor and all the auto immune marker in terms of dialysis we have the same idea as well so peritoneum dialysis still can be done yeah thank you very much Dr. Yab pertanyaan berikutnya juga masih untuk Dr. Cahiani mungkin disampaikan setelah Dr. Cahiani presentasi jadi pertanyaan masih untuk Dr. Cahiani dari Dr. Eddie Yusuf Purnama walaupun beliau tidak khusus ini bukan Dr. Cahiani tapi saya membacanya saya sampaikan pertanyaannya untuk Dr. Cahiani pertanyaan adalah apakah lamanya waktu setiap kali peritoneal dialysis berpengaruh terhadap kecepatan perubahan anatomi peritoneum tadi dijelaskan yang memungkinkan daya dialysisnya dalam jangka panjang jadi yang mempengaruhi dialysisnya apakah ada bedanya 4 jam dan 8 jam misalnya silakan Dr. Cahiani pertanyaan yang menarik sekali ini Prof ya terima kasih banyak Prof apakah kalau misalnya kita membuat pasien ini menjalani CAPD dengan duel 4 jam selama bertahun-tahun akan punya ketahanan peritoneal membrane yang lebih panjang atau lebih baik dibandingkan kalau kita minta pasiennya CAPD dengan duel 8 jam bertahun-tahun jawabannya tidak berbeda karena secara umum pasien dalam CAPD itu mereka rata-rata akan mengalami UFF atau Ultra Filtration Failure rata-rata adalah 6 tahun sejak mulainya peritoneal dialysis bagaimana kita mengetahui Ultra Filtration Failure adalah kalau misalnya kita masukkan cairan peritoneal dialysis 4,25% dextrose artinya yang dextrositas yang paling tinggi kemudian kita tidak mendapatkan UF Ultra Filtration minimum 400 ml maka ini pasien dinyatakan mengalami UFF atau Ultra Filtration Failure rata-rata adalah 6 tahun berapapun dwell time-nya tetapi kemudian kita menentukan apakah pasien ini kita terapkan dwell time 4 jam atau 8 jam terus terang sebetulnya 8 jam ini jarang kecuali kalau 8 jam ini adalah yang overnight dwell overnight dwell misalnya bisa menggunakan Ico Dextrin artinya bukan yang dextrose karena kalau misalnya dextrose itu dibiarkan di dalam peritoneal membrane dalam durasi lama misalnya 8 jam yang terjadi itu biasanya adalah cairannya jadi tekor artinya malah jadi balance positif karena biasanya setelah 8 jam misalnya cairan dimasukkan 1000 ml ke dalam abdomen nanti yang keluar mungkin cuma sekitar 700 ml jadi artinya malah terjadi balance positif jadi sarannya adalah kalau misalnya di ACAPD maka bisa 4 sampai 6 jam sekurang-kurangnya ada yang merekomendasikan juga bisa 3 jam tapi kalau lebih dari itu misalnya overnight dwell maka sarannya adalah bukan menggunakan daerah fertilialisis dengan dextrose terima kasih baik terima kasih saya kira Dr. Eddy isu per penama sudah jelas ya jawaban Dr. Chai mungkin kalau kurang jelas dapat mengajukan pertanyaan lagi di DNA column pertanyaan berikutnya adalah dari Dr. Jusli Aras Dr. Cahyani ini pertanyaannya untuk Dr. Cahyani bagaimana tata laksana pada pasien on CAPD dengan komplikasi edema paru berulang dan evusi peripat ya terima kasih banyak proses ini terima kasih banyak Dr. Jusli atau pertanyaannya saya menyimak bahwa kondisi atau situasi edema paru berulang dan bahkan disertai dengan evusi perikard ini juga kadangkala kita temui juga di rumah sakit Cipto Bangun Kusumo paling sering nomor satu adalah pasien dia mengalami hipoalbuminemia sehingga ultrafiltrasinya menjadi kurang efektif jadi saran kami yang nomor satu adalah optimalkan kadar albumin serum levelnya setidak-tidaknya lebih dari 3 gram per desiliter lalu yang nomor dua paling sering kendala ini adalah terjadi karena kepatuhan atau compliance pasien dan caregiver yang kurang terhadap restriksi cairan sehingga dia mengalami edema paru berulang seringkali pasien tidak jujur misalnya kita merekomendasikan pasien untuk mengonsumsi cairan hanya 800 ml per 24 jam tapi pada ini adalah sesuai dengan perhitungan ultrafiltrasi dari catatan CAPD-nya tapi kemudian ternyata pasien sehari-hari dia mengonsumsi cairan lebih dari itu secara sengaja misalnya dia minum 1500 ml kenapa? karena misalnya dia mengonsumsi cairan dalam jumlah banyak atau dia mengonsumsi makanan yang mengandung cairan dalam jumlah banyak misalnya nasi atau sop-sop kuah atau sayur-sayur yang banyak mengandung cairan tetapi mereka tidak menghitung itu sebagai komponen cairan dalam perhitungan balans harian jadi sehingga pasiennya mengalami balans positif dan terjadi edema paru berulang lalu yang ketiga mengenai efusi perikard dari pengalaman kami selama pasien ini dapat berhasil dibuat kering dibuat sangat kering artinya ultrafiltrasinya berhasil dibuat menjadi balans negatif dengan albumin serum yang optimal normal dan juga frekuensi dan duel yang sesuai sehingga ultrafiltrasinya banyak lebih banyak daripada jumlah cairan yang dikonsumsi sehari-hari maka secara bertahap edema parunya dan efusi perikardnya akan berkurang menjadi sedikit dan bahkan hilang sama sekali kalau misalnya diakini pasien sudah albuminnya normal sudah kering dari CAPD-nya tapi kemudian efusi perikard masih ada maka kami rekomendasikan untuk evaluasi untuk kemungkinan infeksi sebagai penyebab efusi perikard atau juga bisa konsultasi ke kardiologi untuk kemungkinan barangkali perlu tapping terima kasih banyak Prof. Partini terima kasih banyak Dr. Cahe kita juga sudah menjawab mungkin saya undang juga saya ingin Dr. Yap mungkin mungkin adakah anda mempunyai pengalaman dalam pesakit dengan CAPD yang mengembangkan penyebab edema dan perikardial efusi ya saya rasa penyebab penyebab edema sebenarnya sangat terkenal saya rasa Dr. Sayani telah melalui saya tidak akan menambahkan lagi tetapi perikardial efusi is tidak terkenal tidak tidak banyak pesakit mempunyai perikardial efusi jadi satu kursus adalah jika kreolens tidak baik let's say urea sangat tinggi uremic perikarditis dapat mempunyai perikardial efusi jadi anda mungkin ingin perikardial urea dalam level control level seperti region 20 jadi jika urea 40 50 it in my course uremy perikarditis and also perikardial effusion jadi tersebut you perlu increase kreolens in terms of solute another group of patients that we sometimes can see perikarditis is lupus nephritis that we went to renal failure sometimes they also get perikarditis from the autoimmune disease itself apart from the infection these are the things that you wanted to look into in terms of evaluation if you have recurrent diseases okay thank you thank you and then dr.cahya nih masih ada dua pertanyaan lagi nih saya akan membacanya pertanyaan yang pertama adalah mungkin saya jadikan satu saja ya dua pertanyaan ini pertanyaan pertama adalah dari dr.vira sinuraya mengenai berapa lama persiapan transplantasi ginjal apakah kendala terbesar dalam transplantasi ginjal pada anak dan bagaimana solusinya kemudian yang pertanyaan berikutnya juga mengenai transplantasi ginjal dokter Sandrika Izatika Pramono bertanya setelah melakukan transplantasi ginjal pada pasien anak apakah tetap diberikan terapi imunosupresan jangka panjang dan apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap tumbuh kembang pasien tersebut ke depannya maksudnya akibat dari pemberian imunosupresan anak silahkan Dr. Cahaya dengan menjawab dua pertanyaan terima kasih banyak Prof. Karnini untuk transplantasi ginjal persiapan itu kalau misalnya pasien sudah dalam kondisi fit fit itu artinya dia tidak ada komplikasi atau komorbiditas lain yang kompleks dan fungsi jantungnya normal dan dia sudah punya kandidat donor itu bisa cepat bisa rata-rata bisa sampai dengan enam bulan tetapi masalahnya pasien itu biasanya datang kepada kita sebagai crash lender artinya mereka bisa terjadi imunisasinya tidak lengkap atau imunisasinya banyak yang terlewat gitu terus mereka juga punya berbagai komplikasi yaitu dia punya kardiomiopati dilatasi punya hipertensi yang maligna atau sangat sulit terkontrol atau punya infeksi dan bahkan juga belum punya kandidat donor maka kemudian ini membuat persiapan menjadi lama bisa menjadi satu sampai dua tahun karena persiapannya ini meliputi evaluasi multidisiplin yaitu bisa infeksi kardio lalu gigi mata THT di luar itu tentu komorbilitas yang terkait terutama adalah kardiofaskular atau jantung yang biasanya sering bermasalah lalu mengenai apa yang paling sulit apa yang paling menantang menurut kami adalah menetapkan donor menetapkan donor adalah hal yang paling sulit untuk transplant ginjal pada anak karena sebagian pasien mereka orang tuanya bersedia untuk menjadi donor living donor tapi masalahnya ternyata orang tuanya punya komorbilitas misalnya misalnya orang tuanya salah satunya blood groupnya sesuai golongan darahnya sesuai cocok sama-sama tapi ternyata si ayah dia punya batu ginjal nah jadi artinya ini bukan kandidat yang baik untuk donor atau misalnya ibunya dia golongan darahnya sama persis tetapi ternyata ibunya hiperkolesterolemia hipertensi yang berat sulit diatasi atau bahkan diabetes melitus maka ini juga bukan kandidat donor yang baik mencari kandidat donor yang bukan anggota keluarga tentu akan lebih menantang lagi karena nanti akan terkait juga dengan matching HLA kalau di luar negeri itu direkomendasikan matching itu adalah maksimum tiga yang tidak match maka akan memberikan outcome yang baik lebih dari tiga yang tidak match maka itu tidak direkomendasikan menjadi donor sebaiknya cari donor lain nah kalau misalnya pasien ini bukan dari keluarga inti donornya itu seringkali matchingnya itu mismatchnya atau tidak cocoknya itu lebih dari tiga jadi bukan kandidat yang outcome-nya menjanjikan baik dan juga kendala pasien-pasien kita itu sebagai crash lender maka mereka sering sudah menerima transfusi berulang pasien yang pernah transfusi berulang lalu pasien yang pernah hamil dan pasien yang pernah menjadi transplant ginjal transplant apapun sebelumnya maka mereka berisiko untuk menjadi status highly sensitized artinya mereka yang berisiko untuk mengalami rejection lebih besar daripada kalau mereka yang belum pernah menerima transfusi berulang belum pernah hamil dan belum pernah transplant sebelumnya jadi tantangan terbesar adalah menentukan donor dengan matching yang baik ya lalu pertanyaan berikutnya adalah tentang imunosupresan apakah pada pasien pasca transplantasi ginjal itu diperlukan imunosupresan jangka panjang iya paling sering adalah kombinasi dari tiga yaitu steroid mikrofenolat mofetil dan pakrolimus ada negara maju yang kemudian menetapkan bahwa steroid itu diturunkan secara bertahap sejak 6 bulan sampai 1 tahun dosis optimum kemudian diturunkan secara bertahap sehingga setelah 2 tahun stop sama sekali tetapi ada pula negara maju lainnya yang pada anak mereka menetapkan steroid walaupun dosis sangat rendah itu sangat penting untuk menekan risiko rejection maka mereka menetapkan 5 mg per oral prednisolon per 24 jam itu adalah dosis minimal yang akan dipertahankan selamanya untuk menjaga ginjalnya bebas dari risiko rejection dan outcome-nya baik jadi pertanyaan apakah ini kemudian berpengaruh terhadap tumbuh kembang ternyata dari negara maju tersebut yaitu Australia dia dengan 5 mg per oral dosis minimum setiap hari bertahun-tahun rejection-nya sangat rendah dan anaknya tetap tumbuh kembang normal artinya tinggi normal terima kasih saya akan berpindah ke Dr. Yap Dr. Yap there's a question headed to you by Dr. Fitrisya Amelin from West Sumatera I think I understand that you already answered that question in the chat room I want to repeat the question and then I'd like you to answer to the other audience as well the question is about Dr. Fitrisya has a patient on CAPD and the patient got recurrent seizure after blood transfusion although he has do the transfusion alternative day and they think that the citrat in the blood cause the hypokalsemia and leading to the scissor I think so the question is about the recurrent hypokalsemia after blood transfusion in patient on CAPD and they already treat the patient with calcium lactate oral and calcium organic oral and calcitriol oral can you repeat the answer Dr. Yuck okay so basically for this for the patient with recurrent hypokalsemia while on CAPD so number one is this patient need decalent blood transfusion in the dialysis service what we have is we actually try to avoid blood transfusion as much as possible because the more blood we give it to them the less likelihood that they're going to get a mesh toner in the future they're going to become very highly sensitized so probably I also will turn the question back to Dr. Patricia is why the child need decalent blood transfusion is this child iron deficient is this child eretropoene deficiency you might want to look at that to overcome to reduce the chances of blood transfusion of course blood transfusion contains citrate but if you transfuse them intermittently the amount of citrate in the blood pack is not that high it should not cause the calcium become very very low so in the setting of persistent or recurrent hypocalcemia in the children on dialysis more often we'll look at whether it's this child vitamin D deficient nutritional records I meant because although we have a lot of sunlight but our population still quite nutritional deficient so if you can do 25 hydroxylase colicastifalor level do it but if you cannot do it because it is a very expensive test even in my country so sometimes I actually empirically treat them with colicastifalor but you have to give them a treatment dose of colicastifalor national vitamin D treatment on top of your calcium lactate on top of your oral colicastifalor another another things that we face challenge very often is the oral capsidrol capsule the children actually very difficult to solo my country is capsule not many countries are in tablet I believe of course if a certain country which is more resource available they have syrup but syrup carcitrol is very expensive more often I think you probably had to check the compliance a lot more often I think about 70-80% of the times I found out all these children with hypocalcemia a lot of them is a healing and compliance problem they just can't solo the tap 2 ok thank you Dr. Yab Dr. Fitriya Fitrisya saya kira sudah cukup jelas Dr. Fitrisya kalau masih ingin mengajukan pertanyaan lagi tadi mengapa pasien ini membutuhkan serial transfusi darah barangkali bisa menjelaskan dan barangkali cukup dilihat lagi ya sudah diberi kalsitriol oral tadi seperti dikatakan oleh Dr. Yab kita perlu cek bagaimana compliance pasien dalam meminum obat-obat kalsitriol ini karena kalsitriol ini memang tidak bisa ditelan oleh anak yang beredar di Indonesia yang saya tahu adalah bukan dalam bentuk sirup tapi dalam bentuk tablet yang capsule capsule ya you right capsule oke there is one question more headed to Dr. Yab the question is may I ask Dr. Yab as we know PD is an alternative therapy in unit support from acute metabolic decompensation caused by inborn error of metabolism on your presentation this condition is caution on PD would you like to explain more about it thank you Dr. Yab yeah I put that caution is a caution of using lactate based if you I am sure later maybe the organizer will share my slide with you so PD is of course international world standard if you have an inborn error of metabolism in development and research available country we should do CRRT that is actually the treatment for inborn error of metabolism but even like me sitting in hospital Kuala Lumpur sometimes I have no choice to do peritoneum dialysis in this group of children because availability of machine I just do not have the machine that run into the neonatal setting neonatal ICU care so you can do PD so the only caution on doing PD on inborn error of metabolism you should not use lactate based solution that means you shouldn't use a commercial available lactate based solution that you get it from your supplier you either have to get your pharmacy to reconstitute the bicarb base or you have to make your own bicarb base solution that to dialyze this patient so the solution you use had to be bicarbonate yeah okay thank you very much i think that's the answer is very quite clear kemudian pertanyaan berikutnya adalah kepada Dr. Henny Dr. Henny tentu saja belakangan mendapat pertanyaannya karena belakangan presentasinya ya Dr. Henny bukan karena ada pertanyaan pertanyaan berasal dari Dr. Reza Fahlevi kepada Dr. Henny pertanyaannya adalah kapan kita mencurigai infeksi jamur pada kasus peritonitis dan apa gejala klinis peritonitis akibat infeksi jamur silahkan Dr. Henny ya baik terima kasih Prof. Partini dan Dr. Reza Fahlevi pertanyaannya infeksi jamur tentunya kita curigai apabila kita satu memang fashion ini mengalami infeksi jamur sistemik kemudian yang kedua apabila efluen itu tidak clear setelah kita berikan antibiotik yang sesuai berdasarkan hasil kultur atau kita dapatkan kulturnya negatif kemudian kita treat sesuai panduan dan apa namanya responnya tidak adekuat kemudian selain itu apabila kita menggunakan antibiotik pasien ini tentunya punya resiko untuk mengalami fungal infeksi termasuk fungal peritonitis mungkin itu ok i'm inviting Natalia do you have something to add about the fungal infection on PT patient yeah so right now i think the only thing is when we start any form of antibiotik to a patient on peritonium dialysis we have to make sure that they are on antifungular therapy so whenever we prescribe all the intra peritonium intravenous or oral antibiotik on PT patient in my center we actually give them nystatin for philisis to kidney this is actually to cut down the fungal infection so if your center still seeing fungal i think we will adhere to that protocol unless there are certain center in the developed country because they never have fungal they actually the fungal is very infrequent so certain center actually do not use antifungular therapy when they are on IP antibiotik yeah of course the research some of them use fuconazol but fuconazol is actually quite expensive so we actually resort to nistatin thank you thank you cukup jelas ya dr. resa falevy resa falevy as one our junior and nevlogy division dr. hyap oke kita beralih masih ada dua pertanyaan lagi kalau tidak salah ya nanti kita akan masukin satu-satu pertanyaan yang berikutnya adalah dari dokter Eka Intan kepada dokter Henning ya dan pertanyaannya adalah bagaimana setelah tiga minggu terapi sembari sebentar ini mengenai infeksi pada CAPD tampaknya kurang dari 100 sebentar sebentar bagaimana setelah tiga minggu terapi dilakukan pemeriksaan kultur efluent ulang Menunjukkan masih ada kuman penyebab Namun hasil analisis effluent menunjukkan leikosit kurang dari 100 Dan PMN di bawah 50% Namun klinis menunjukkan perbaikan Inflow dan outflow lancar Mohon advis bagaimana selanjutnya pada pasien ini Terima kasih Dr. Henny, silakan Terima kasih Prof. Martini Yang pertama kita pastikan dulu teknik pengambilan dari sampel analisis effluentnya itu tepat Prof Jangan lupa kadang-kadang bahkan di center kami pun Kalau kita nggak pelototin Itu dialisat tidak diendapkan dulu 2-4 jam sebelum kita melakukan pengambilan analisis cairan Pastikan dulu teknik pengambilannya benar Apabila ternyata teknik pengambilannya benar Kemudian muncul masalah seperti ini Maka kita harus hitung ulang bagaimana cara pemberian antibiotik Durasi pemberian antibiotik kita Durasi pemberian antibiotik itu dihitung dari pertama kali jumlah sel kita dapatkan di bawah 100 Kemudian dihitung sampai 3 minggu ke depan Lalu apabila itu juga sudah betul Maka yang ketiga kita curiga adanya suatu biofilm pada katheter Nah pengalaman kami kalau ditemukan adanya biofilm ini Kita bisa mencoba menggunakan urokinase atau streptokines untuk melepasnya Tapi kalau misalnya tidak atau terlalu mahal Maka kita ya terpaksa kita remove sambil dilakukan reinsert apabila memang kita curiga biofilm Terima kasih Yang bisa mempengaruhi kelangsungan dan kualitas hidupnya sehari-hari dengan menggunakan Satu ginjal Apa saja yang perlu diperhatikan bagi pendonor ginjal Untuk tetap menjaga kesehatan Karena hanya memiliki satu ginjal Silahkan Dr. Terima kasih banyak Prof. Fartini dan Dr. Ika atas pertanyaannya Jawabannya pendonor yang sudah mendonorkan satu ginjal Artinya ia sekarang hanya memiliki satu ginjal yang sehat di badannya Bisa hidup normal Secara formula di atas angka Ketika kita melakukan penghitung Fungsi ginjal dengan kreatin misalnya Sebagian pasien memang dia tidak bisa Tidak mencapai fungsi ginjal yang benar-benar normal sempurna Artinya satu ginjal tidak benar-benar mengambil alih fungsi dua ginjal sebelumnya Kadang-kadang sedikit berkurang Tetapi apakah ini mempengaruhi kualitas hidup? Jawabannya tidak Dia akan tetap bisa hidup normal seperti aktivitas sebelum dia menjadi donor ginjal Tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah Satu, karena dia ginjalnya tinggal satu Maka sebaiknya menjaga kesehatan fungsi ginjal ini secara baik Artinya mengonsumsi cairan Artinya terutama air putih 2,5 liter per 24 jam Menghindari hipertensi ataupun konsumsi natrium atau garam yang tinggi Lalu menjalankan aktivitas olahraga atau eksersis secara teratur Supaya menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan Menghindari obesitas dan menghindari hiperkolesterolemia Lainnya adalah sebaiknya kalau dia melakukan olahraga atau sport Maka sebaiknya olahraga yang menghindari injuri Artinya jangan lakukan seperti taekwondo, karate atau jenis olahraga lainnya Yang kira-kira bisa menyebabkan cedera pada ginjal Demikian bro Baik, saya kira cukup jelas ya Baik Saya kira saya sudah membacakan semua pertanyaan yang ada di dalam kolom GNI Ada satu usulan dari Dr. Jodi Firmanda Yang meminta agar dibuat PNPK prosedur tindakan dialisis peritonial Sebagai acuan untuk para dokter spesialis anak Dan aspek perlindungan hukum Saya kira saya mengucapkan terima kasih pada Dr. Jodi Yang saya tahu yang sudah ada PNPK-nya adalah Tata laksana penyakit ginjal tahap akhir ya Yang telah dieskalkan oleh MENKES tahun 2017 Saya kira itu ide yang baik dari Dr. Jodi Untuk membuat PNPK prosedur tindakan dialisis ini Akan kami sampaikan kepada UKK Tentu saja dalam hal ini Peer grup kami adalah UKK Nefrologi Idei Kemudian apa yang diharapkan oleh Dr. Jodi ini bisa Terlaksana dalam waktu yang tidak terlalu lama Itu merupakan tugas kita semua saya kira ya Baik kita sampai pada akhir dari webinar ini Saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya Sampai sekarang dalam waktu kita mulai tadi jam 1 Sekarang sudah jam 4 berarti dalam 3 jam ini Masih tersisa 390 lebih audiens kita Saya percaya bahwa topik ini adalah topik yang menarik Bagi para Dr. Spesialis ANAK Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Setinggi-tingginya kepada para pembicara Dr. Sahyani Amarsari Dr. Hyak Hyak Chin Dan Dr. Heni Adriani Pusbitasari Thank you very much Dr. Hyak For your contribution To this webinar We will end this session And I Saya kembalikan Kepada Dr. Tama Sebagai MC Prof. Parti ini permisi boleh ambil foto dulu Silahkan Saya takut boleh Ya Pertama boleh ikut ngampang katanya Itu session ya Senyum yang lebar Selebar-lebarnya Senyum manis 3, 2, 1 Sekali lagi Masihkan kualitasnya bagus Senyum lebar Happy Di hari minggu sore 3, 2, 1 Excellent Nanti dipasang ya di kamarnya ya Biar bisa Kalau kamu nama kita-kita bisa dilihat gitu ya Terima kasih Terima kasih Silahkan Terima kasih Thank you so much Thank you Dr. Yapp Thank you Thank you Thank you very much Thank you Dr. Tama Bye bye Dr. Rizky Thank you Prof. Artini Thank you everybody See you Silahkan Dr. Tama Baik Terima kasih Prof. Partini Yang sudah memimpin acara online simposium di siang hari ini Acara online simposium ini merupakan kegiatan Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM bekerja sama dengan Baxter Healthcare Sebelum acara ini ditutup izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut Peserta mohon mengisi polling di akhir forum untuk keperluan evaluasi Kegiatan online simposium ini telah diakreditasi oleh IDAI dan seluruh peserta akan mendapatkan e-sertifikat dengan minimal kehadiran 60 menit E-sertifikat akan dikirim oleh manitia ke email peserta maksimal 14 hari kerja setelah acara hari ini berakhir Ikuti kembali online simposium Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM selanjutnya Peserta dapat menuliskan NPA dan polling pada konten register NPA dan polling Kami mengucapkan terima kasih kepada Baxter Healthcare atas kerjasamanya dalam menyelenggarakan acara online simposium hari ini Kegiatan online simposium hari ini adalah kegiatan online simposium terakhir yang dilaksanakan pada tahun 2021 Sampai berjumpa kembali di kegiatan selanjutnya pada tahun 2022 Jadwal kegiatan online simposium PKB Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM dapat dilihat di Instagram Silakan untuk memfollow Instagram di at PKB IKA FKUI RSCM Dan subscribe channel Youtube PKB PKB IKA FKUI RSCM Akhir kata terima kasih kepada moderator dan arah sumber untuk ilmu yang dibagikan di acara online simposium hari ini Terima kasih juga kepada profesor dan dokter yang sudah mengikuti acara online simposium di siang hingga sore hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Prof. Partini Terima kasih Ya dokter Henni, dokter Cahyani Thank you dokter Terima kasih